Hijaunya lembah hijaunya lereng pegunungan jilid 104. Teetapi dengan tangkas lawannya emang geliat. Kemudian pedangnya berputar cepat sekali. Serangan mendatar telah terayun deras sekali mengarah ke leher Mahisa Pukat. Namun dengan cepat pula Mahisa Pukat merendah, sehingga pedang lawannya itu terbang di atas kepalanya. Pada saat yang bersamaan, sambil berjongkok pada satu kakinya pedang Mahisa Pukat terjulur. Hampir saja. Pedangnya mampu em menusuk bagian bawah ketiak lawannya, tetapi ternyata lawannya dengan tangkas meloncat menghindar. Mahisa Pukat melenting dengan kecepatan ia yang sangat tinggi. Pedangnya menyambar dengan derasnya em menggapai tubuh lawannya, sehingga guru gemak langkas itu terpaksa meloncat mundur selangkah. Ketika Mahisa Pukat meloncat lagi sambil menjulurkan pedangnya, maka lawannya telah menangkisnya dengan pukulan menyamping yeang keras sekali. Tetapi sekali lagi lawannya terkejut. Ternyata tenaga Mahisa Pukat telah meningkat dengan cepatnya. Sekali lagi terasa tangannya menjadi pedih. Namun guru GMA langkas itu pun meningkatkan ilmunya pula. Sehingga dengan demikian maka pertempuran itu pun semakin lama menjadi semakin cepat dan semakin keras. Benturan tenaga yeang semakin besar serta aye unan pedang yang eme nimbulkan desi rangin yang semakin kuat. Mahisa Pukat mulai memperhatikan desi rangin yeang timbul oleh aye unan pedang lawannya. Rasa-rasanya angin yang eme nyambarnya berbareng dengan sambaran daun pedang lawannya eme menjadi tidak wajar lagi. Angin itu terasa terlalu keras dan kuat. Bahkan seakan-akan mengandung duri-duri tajam yang menusuk kulitnya, sehingga terasa kulitnya menjadi pedih. Orang ini tentu sudah mulai merambah keilmu simpanannya yeang tinggi berkata Mahisa Pukat di dalam hatinya. Dengan demikian, maka Mahisa Pukat pun semakin berhati-hati. Ia pun mulai perlahan-lahan meningkatkan kemampuannya pula. Karena itulah, maka sentuhan-sentuhan senjata mereka telah semakin eme mendebarkan orang-orang yang eme menjadi saksi dalam perang tanding itu. Bunga api yeang berhamburan eme bewat jantung mereka berdebaran. Namun ternyata bahwa guru gemak langkas itu tidak dapat segera eme nguasai lawannya. Mahisa Pukat yang masih sangat muda itu semakin lama seakan-akan menjadi semakin garang. Meskipun ayunan pedang lawannya seakan-akan telah menghamburkan duri-duri lembut yeang tinggi, M.A. si mampu mengatasi rasa sakit dan pedih yeang timbul oleh sebaran angin pedang lawannya. Kemampuan Mahisa Pukat untuk tetap bertahan itu telah eme eme bewat lawannya mulai gelisah. Namun guru gemak langkas masih belum tuntas. Ilmunya masih mampu berkembang dan meningkat. Karena itu, angin yang menyapu tubuh Mahisa Pukat karena ayunan pedang lawannya itu menjadi semakin meningkat pula. Duri-duri yang tajam itu rasa-rasanya menjadi semakin banyak dan semakin dalam menusuk kulitnya. Dengan demikian makamah Isap Pukat pun semakin lama menjadi semakin sulit untuk mengatasi serangan lawannya yang semakin meningkat itu. Karena itu, makamah Isap Pukat seakan-akan telah terdesak. Beberapa kali ia berusaha eme menghindari serangan lawannya. Bukan saja sabetan pedangnya, tetapi juga desah anginnya. Sekali-sekali Mahisa Pukat berusaha untuk menghentakan ilmu pedangnya. Selangkah dua langkah lawannya eme emang terdesak mundur. Namun, demikian pedangnya berputar, maka angin pun berputar pula. Ujung-ujung duri itu rasa-rasanya telah berhamburan menusuk kulitnya. Mahendra dan Arya Kuda Cemani eme emang menjadi tegang. Tetapi mereka eme ngerti, bahwa Mahisa Pukat masih belum mengembangkan eme manjat ke ilmu-ilmu andalannya. Mahisa Pukat eme emang emasih berusaha untuk mengatasi ilmu lawannya dengan ilmu pedangnya. Namun ternyata Mahisa Pukat tidak mampu melakukannya. Guru gemak langkah sememang eme eme miliki ILMU yang cukup tinggi jika hanya dilawan dengan ilmu pedang. Setelah beberapa kali Mahisa Pukat terdesak, maka ia mulai tidak sabar lagi. Apalagi ketika ia mendengar prajurit-prajurit muda yang eme mendendamnya itu berteriak-teriak dan bahkan bersorak setiap kali Mahisa Pukat terdesak dan berdesah menahan pedih yang menusuk-nusuk kulitnya. Kemarahan Mahisa Pukat eme emang tidak terkendali lagi. Meskipun demikian ia tidak dengan serta-merta ingin menghancurkan lawannya. Ia masih eme eme punyai beberapa pertimbangan, sehingga Mahisa Pukat itu berniat untuk eme eme buat lawannya tidak berdaya tanpa eme eme bunuhnya. Karena itu, maka Mahisa Pukat itu pun telah mengetrapkan ilmunya yang dapat menghisap ILMU dan kekuatan lawannya untuk sementara. Ilmu itu eme emang tidak segera nampak dengan serta-merta. Karena itu, setelah Mahisa Pukat eme eme ngetrapkan ILMU-nya, lawannya masih belum merasakan akibatnya. Guru gemak. Langkas itu masih saja meniarang dengan garangnya, sehingga Mahisa Pukat masih harus eme ngerahkan daya tahannya mengatasi merasa pedih yang seakan-akan menusuk-nusuk kulitnya. Namun Mahisa Pukat sudah mulai berusaha untuk tidak selalu eme menghindari serangan lawannya, tetapi sekali-sekali ia telah menangkis dan eme eme benturkan pedangnya. Bagaimanapun juga guru gemak langkas itu harus mengakui betapa tinggi kekuatan Mahisa Pukat. Namun setiap kali Mahisa Pukat eme emang masih harus menyeringai menahan pedih yang eme ni engat kulitnya. Dalam beberapa saat kemudian, guru gemak langkas masih sempet eme mendesak Mahisa Pukat. Sembaran angin ayunan pedangnya masih terasa pedih di kulit Mahisa Pukat. Tetapi Mahisa Pukat masih mampu mengatasi Nia dengan ketahanan tubuhnya. Bahkan Mahisa Pukat justru berusaha untuk setiap kali eme eme benturkan senjatanya. Betapapun ia harus berdasah menahan tusukan getaran udara ilmu guru gemak langkas yang semakin tajam itu. Untuk beberapa saat guru gemak langkas masih sempet tersenyum dan berkata aku terpaksa melakukannya, anak muda. Kau eme emang keras kepala. Aku harus mengusir ilmu iblis yang ada di dalam dirimu sebelum muridku akan menyelesaikan perang tanding ini. Kau eme emang tidak eme empunyai pilihan lain. Dalam keadaan yang paling sulit, maka pedangku akan eme embelah dadamu, sehingga iblis yang tersembunyi di dalam dirimu akan meloncat keluar. Dan kau akan menjadi tidak berdaya sama sekali. Mahisa Pukat tidak menjawab. Tetapi ia sadar bahwa ilmu lawannya eme emang sangat berbahaya baginya. Sentuhan getaran udara karena ayunan pedang itu telah eme embewat kulit dagingnya terasa pedih. Apalagi jika pedang itu eme 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 entuh tubuhnya lagi. Keringat yang eme embasai seluruh wajah kulit Mahisa Pukat eme emang eme eme buat lukanya semakin pedih. Namun dalam pada itu, maka Mahisa Pukat pun telah meningkatkan ilmunya pula. Selapis demi selapis, Mahisa Pukat telah eme menghisap kekuatan dan kemampuan lawannya pada setiap sentuhan senjata yang terjadi dalam pertempuran itu. Karena itu, maka betapapun terasa tangannya menjadi pedih oleh getaran udara yang timbul oleh ayunan pedang lawannya, namun Mahisa Pukat masih selalu berusaha menangkis setiap serangan demi serangan. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu eme emang menjadi semakin tegang. Para prajurit muda dan gemak langkas yang sudah terluka itu sempat bersorak setiap kali Mahisa Pukat harus berloncatan mundur. Tetapi untuk eme eme buat benturan-benturan senjata semakin sering terjadi, maka Mahisa Pukat tidak saja menangkis setiap serangan. Tetapi ia pun menjadi semakin sering eme ni erang. Serangan yang nampaknya eme emang tidak berbahaya karena setiap kali guru gemak langkas itu dapat menangkisnya. Namun iya yang tidak wajar mulai terasa pada guru gemak langkas. Ternyata sebelum ia mampu mengoiak dada anak muda itu, tenaganya mulai menjadi susut. Mula-mula guru gemak langkas itu tidak segera menyadari. Ia eme emang telah mengerahkan segenap tenaga dan kemampuannya untuk dengan cepat menguasai lawannya sehingga ia eme ngira bahwa karena itu tenaganya mulai susut. Tetapi beberapa saat kemudian, terasa bahwa susutnya tenaga dan kemampuannya itu melaju terlalu cepat. Sendi-sendi tangan dan kakinya, bahkan punggungnya terasa seakan-akan mulai dibebani dengan batu yang semakin lama menjadi semakin berat. Karena itulah, maka dalam kegelisahannya, guru gemak langkas itu telah menghentakan sisa tenaga dan kemampuannya. Ia ingin semakin cepat menyelesaikan lawannya yang ternyata cukup garang itu. Hetakan itu eme emang mengejutkan Mahisa Pukat. Beberapa langkah ia meloncat surut. Bahkan ujung senjata lawannya itu telah mampu menyentuh kulit di lembungnya. Perasaan sakit, pedih dan panas eme memang terasa menggigit lukanya itu. Jauh lebih pedih, sakit dan bahkan lebih panas dari tusukan getaran-getaran udara yang timbul karena ayunan pedang itu. Hampir saja Mahisa Pukat kehilangan kendali akalnya. Kemarahannya hampir saja eme menghentakan niatnya untuk menghancurkan lawannya sama sekali. Namun niat itu pun diurungkannya. Ia sudah melihat usahanya mulai berhasil. Penaga dan kemampuan lawannya telah menjadi susut, meskipun ia masih mampu mengejutkannya dengan hentakan sisa tenaganya. Karena itu, maka Mahisa Pukat tidak lagi melepaskan ilmunya Yeang lain. Ia hanya meningkatkan ilmu Yeang sudah diterapkannya itu. Sehingga dengan demikian, maka hisapan tenaga dan kemampuan lawannya itu pun berlangsung semakin cepat. Guru gemak langkas masih mendengar prajurit-prajurit muda itu bersorak ketika ia berhasil melukai lembung Mahisa Pukat. Namun setelah itu, maka keringat dingin pun mengalir di seluruh tubuhnya. Ia merasa bahwa tenaganya menjadi semakin cepat susut bahkan pedangnya pun rasa-rasanya menjadi semakin berat. Apa yang telah terjadi pertanyaan itu semakin mengguncang jantungnya. Baru kemudian ia menyadari bahwa ia telah terperosok ke dalam putaran ilmu Yeang sangat mendebarkan. Ilmu yang mampu menghisap tenaga dan kemampuan lawannya. Namun semuanya sudah terlambat. Mahisa Pukat Yeang terluka itu justru meniarangnya seperti hembusan badai. Pedangnya berputar bagaikan angin pusaran. Sentuhan demi sentuhan telah terjadi. Beberapa kali guru gemak langkasnya memang berusaha menghindar. Tetapi serangan Mahisa Pukat datang begitu cepatnya sehingga kadang-kadang dengan terpaksa guru gemak langkas itu harus melindungi dirinya dengan pedangnya. Dan setiap sentuhan berarti bahwa tenaganya menjadi semakin susut. Guru gemak langkas itu menjadi semakin gelisah. Tetapi yang terjadi telah terjadi. Tenaga, ilmu dan kemampuannya telah terhisap semakin dalam. Tidak ada care untuk menarik surut waktu. Guru gemak langkas itu hanya dapat MNI-E salika lengahannya. Kenapa ia tidak sejak semula menduga bahwa ilmu yang jarang ada duanya itulah yang dipergunakan oleh anak muda itu. Memang sama sekali tidak terpikirkan sebelumnya bahwa Mahisa Pukat yang masih muda itu MNI miliki ilmu yang sangat rumit. Namun ilmu itu sudah diterapkan dan tenaga serta kemampuannya telah terhisap hampir habis. Gemak langkas, saudara seperguruannya dan ayahnya menjadi sangat tegang melihat keadaan guru gemak langkas. Itu. Bahkan lembu atak dan kawan-kawannya pun menjadi sangat CMAS. Pada saat-saat terakhir mereka melihat guru gemak langkas itu tidak berdaya sama sekali. Ia tidak lagi mampu menyerang apalagi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Rasa-rasanya guru GMA langkas itu tidak lagi kuat mengangkat pedangnya sendiri. Dalam pada itu, saudara seperguruan GMA langkas yang tidak MN ngerti apa yang telah terjadi, telah meloncat M memasuki gelanggang sambil bertanya guru apa yang terjadi. Jangan berkata gurunya yang bahkan berjalan pun menjadi tertatih-tatih. Ternyata ia MN miliki ilmu yang sangat tinggi. Tetapi guru sama sekali tidak terluka berkata muridnya yang tidak mengerti itu. Anak itu tidak melakukannya. Jika ia mau, ia dapat MN bunuhku sekarang, jawab gurunya. Kenapa hal itu dapat terjadi bertanya muridnya itu? Guru gemak langkas itu tidak menjawab. Namun ia masih berusaha untuk berdiri tegak sambil bertanya kepada Mah Isapukat. Apakah kau akan mengakhiri perang tanding ini dengan MN bunuhku? Bukankah kau berkata sendiri, bahwa jika aku mau, aku sudah dapat MN bunuhmu sekarang justru. Mah Isapukatlah ia ganti bertanya. Guru GMA langkas itu menarik nafas panjang. Katanya baiklah aku MN ngakui kemenanganmu. Aku kalah dalam perang tanding ini. Kau dapat melakukan apa saja sekehendak hatimu atasku. Aku hanya ingin pengakuanmu, bahwa kau meniarah dasis Mah Isapukat. Ternyata tidak seperti yang diduga sebelumnya, bahwa orang itu akan mengeraskan hatinya dan menjunjung harga dirinya sehingga tidak mau mengakui keadaannya, apapun yang terjadi. Namun orang itu ternyata kemudian MN jawab. Ya, aku meniarah. Aku tidak dapat berkata lain, karena keadaanku. Guru GMA langkas dan saudara seperguruannya yang disebut PMA-nya itu hampir bersama-sama berdesis. Memang inilah yang terjadi jawab gurunya. Saudara seperguruan gemak langkas itu pun kemudian berkata kita datang bersama banyak orang. Aku tidak peduli apakah akan terjadi perang tanding atau tidak. Tetapi guru jangan menyerah. Kita akan bersama-sama bertempur melawan anak itu. Tidak ada gunanya jawab gurunya jangan hanya kalian yang ada di sini. Saudara-saudaramu yang lain ke bawah kemari, tidak akan ada gunanya. Tetapi kami tidak dapat MN ngorbankan nama guru begitu saja berkata saudara seperguruan gemak langkas itu. Kau lihat ayah anak muda itu serta Arya Kuda Cemani bertanya gurunya. Saudara seperguruan gemak langkas itu termangu MN sejenak. Namun ia pun menarik nafas dalam-dalam sambil berdesis apakah kita menerima kegagalan ini? Ya jawab gurunya. Ayah gemak langkas hanya dapat menggeram. Ia tidak cahuk apa yang harus dilakukan. Ia benar-benar menjadi kecewa terhadap guru gemak langkas itu. Ia datang ke tempat itu untuk melihat betapa tinggi ilmu yang telah diwarisi oleh anaknya. Namun ternyata bahwa anaknya tidak berdaya. Bahkan gurunya pun tidak mampu melawan anak muda yang bernama Mahisap Pukat itu. Dalam pada itu, maka Mahisap Pukat pun kemudian berkata dengan nada berat baiklah. Aku tidak ingin MN buat persoalan ini berkepanjangan. Jikakah sudah menierah, maka aku dan saksi-saksi yang datang bersamaku akan segera meninggalkan tempat ini sekarang. Kecuali jika masih ada persoalan lain yang ingin kalian tumbuhkan di sini. Tidak jawab guru gemak langkas itu dengan serta-merta. Mahisap Pukat pun menarik nafas dalam-dalam. Kemudian ia pun melangkah mendekati ayah dan Arya Kuda Cemani sambil berkata agaknya persoalannya sudah selesai sampai di sini. Kedua orang tua itu pun mengangguk. Mahendra pun kemudian berdesis Marilah. Kita kembali. Bertiga mereka meninggalkan tempat itu. Demikian mereka lepas dari sendang perbatang, maka Arya Kuda Cemani pun berkata kau harus tetap berhati-hati Mahisap Pukat. Aku tidak yakin bahwa guru gemak langkas itu bersikap jujur. Ia hanya ingin MN ilamatkan dirinya malam ini. Tetapi selanjutnya, kita masih harus tetap M mencurigainya. Tetapi nampaknya guru gemak langkas itu berkata dengan sungguh-sungguh desis Mahisap Pukat. Mudah-mudahan ia jujur sahut Mahendra. Namun katanya KM Udian aku M M punyai pendapat yang sama dengan Raden Kuda Woreng. Mahisap Pukat mengangguk-angguk. Katanya baiklah ayah. Aku akan berhati-hati. Memang M asih banyak kemungkinan yang dapat M mereka lakukan. Sambil melangkah menjauh, maka mereka masih saja berbincang tentang sikap guru gemak langkas. Demikian cepatnya ia mengakui kekalahannya setelah ia dengan Lichek M memasuki Arna Perang Tanding. Mahisap Pukat mengangguk-angguka. Ia pun kemudian sependapat, bahwa yang dilakukan oleh guru gemak langkas itu adalah satu sikap yang jujur. Dalam pada itu, sepeninggal Mahisap Pukat dan dua orang yang datang bersamanya sebagai saksi, maka gemak langkas yang telah terluka itu bersama dengan saudara seperguruannya berusaha menolong gurunya yang menjadi kehilangan tenaganya. Ayah gemak langkas justru berkata, Dengan nada kurang senang jadi inikah puncak ilmu yang dimiliki oleh anakku setelah aku menirahkannya kepada seorang guru yang aku anggap mumpuni dengan beai-ai yang tidak sedikit? Guru gemak langkas itu menarik nafas dalam-dalam sambil berkata, Jangankan gemak langkas. Aku pun dapat dibunuhnya. Anak itu M.M. miliki ilmu yang sudah jarang ada duanya. Ilmu yang mampu menghisap tenaga dan ilmu lawannya. Tetapi kenapa kami tidak boleh berbuat sesuatu berkata saudara seperguruan gemak langkas? Tidak ada gunanya jawab gurunya seandainya kita M.M. maksadiri, maka kita justru akan dibinasakan. Bukan saja oleh Mahisap Pukat, tetapi juga oleh kedua orang saksi yang menyertainya. Semula aku mengira bahwa aku dapat mengalahkan Mahisap Pukat, baru KM Udian kita akan melawan kedua orang yang lain. Tetapi ternyata yang terjadi sama sekali berlainan. Dan dengan demikian, M.A. kehancurlah nama kita dasis saya gemak langkas. Tidak jawab guru gemak langkas aku tidak akan berhenti sampai di sini. Jika aku dengan serta M.M.R. tak menyatakan diri menyerah, semata M.A.T.A. hanya karena aku M.M.M. tidak melihat Caroline untuk M.M. bebaskan diri dari tangan anak muda itu malam ini. Setelah itu, bukankah hari masih panjang? Apa yang akan kita lakukan bertanya ayah gemak langkas? Bukan lagi sekedar persoalan antara gemak langkas dan Mahisap Pukat sebagai anak-anak muda, tetapi persoalannya sudah merambat jauh lebih luas. Jika aku mendendam, berarti seluruh perguruanku mendendamnya. Seisi padepokanku merasa tersinggung karenanya. Sehingga dengan demikian, maka yang akan berhadapan kemudian adalah seluruh padepokanku. Bukankah Mahisap Pukat juga berasal dari sebuah padepokan? Aku akan mencari keterangan tentang padepokannya, sehingga pada suatu saat aku akan menghancurkan padepokannya itu. Meskipun barangkali kita-kita tidak segera dan langsung mengalahkan Mahisap Pukat, tetapi kehancuran padepokannya akan dapat M.M.B. wat hatinya menjadi lebih sakit daripada sekedar kehilangan seorang gadis. Ayah gemak langkas hanya mengangguk-angguk saja. Namun kemudian ia berkata aku ingin melihat anak itu menderita karenanya. Aku sependapat dengan rencana untuk menghancurkan padepokannya itu. Dengan demikian, maka orang-orang yang hadir di tanggul sendang perbatang itu pun segera bersiap-siap untuk meninggalkan tempat itu. Lembu atak M.M. 4 tidak habis-habis nih A. Ia ingin sekali melihat bagaimana Mahisap Pukat itu dihancurkan dan dihinakan oleh gemak langkas. Namun Yeang terjadi justru sebaliknya. Bahkan guru gemak langkas pun telah dikalahkannya pula di hadapan murid-muridnya. Dengan dibantu oleh muridnya, maka guru gemak langkas itu meninggalkan medan perang tanding Yeang yang menghancurkan namanya itu. Prajurit-prajurit muda yang datang ke tempat itu pun telah kembali pula menuju ke barak mereka. Sejenak kemudian tanggul sendang perbatang itu em menjadi sepi. Namun ternyata masih ada seorang Yeang berdiri di dalam kegelapan dalam pakaiannya yang hitam. Orang itu seakan-akan tidak dapat dilihat dengan metu wadak. Ternyata orang itu adalah Arya Kuda Cemani Yeang telah MMI sahkan diri dari Mahendra dan Mahisap Pukat. Untuk beberapa saat orang itu termangu-mangu. Ia mendengar sebagian dari pembicaraan guru gemak langkas dengan murid-muridnya. Meskipun tidak seluruhnya, tetapi Arya Kuda Cemani itu mengetahui bahwa guru gemak langkasnya memang tidak jujur. Arya Kuda Cemani itu pun mendengar serba sedikit persoalan Yeang diangkat menjadi persoalan antara dua buah padepokan. Sambil M. menarik nafas dalam-dalam Arya Kuda Cemani itu berdesis Mahisamurtilah yang akan terancam. Sebaiknya Mahisamurti M. engetahui bahwa sebuah perguruan sedang mengamati perguruan bajera setah. Arya Kuda Cemani itu M. memutuskan untuk M. M. beritahukan hal itu kepada Mahendra agar Mahendra M. M. berikan peringatan kepada Mahisamurti di padepokan bajera setah. Guru gemak langkas itu tentu tidak akan bekerja sendiri berkata Arya Kuda Cemani kepada diri sendiri. Apalagi jika Ayah gemak langkas ikut campur dengan kekayaannya. Maka perguruan bajera setah akan dapat berhadapan dengan beberapa perguruan yang sebelumnya tidak dikenalnya, di hari berikutnya, M. A. K. Arya Kuda Cemani itu pun telah menemui Mahendra di rumahnya. Dengan singkat diceritrakannya, apa yang telah didengarnya dari orang-orang Yeang semalam berada di sendang perbatang. Mahendra menarik nafas dalam-dalam. Katanya ternyata persoalannya menjadi berkelanjangan. Kita tidak dapat menyalahkan anak-anak atau kita sendiri. Tetapi kita M. emang tidak dapat M. em biarkan sikap mereka, karena sikap itu dapat M. em bahayakan anak-anak. Baiklah berkata Mahendra biarlah aku minta bantuan dua-tiga orang prajurit untuk pergi ke padepokan bajera setah. Agaknya aku tidak dapat eminta agar Mahisap Bukat pergi ke padepokan. Ia tentu tidak ingin disebut melarikan diri. Arya kuda cemani tersenyum. Ia tahu alasan Mahendra yang sebenarnya. Bukan karena tidak ingin disebut melarikan diri. Tetapi Mahisap Bukat tentu masih segan meninggalkan. Kota Raja. Agaknya ia pun M. em rasa tidak dapat meninggalkan Sasi Yeang. Yang ternyata mendapat banyak perhatian dari anak-anak muda meskipun Sasi termasuk seorang gadis yang jarang keluar dari regol halaman rumahnya. Setelah gemak langkas, mungkin Lembu Ata akan menjerat orang lain lagi untuk kepentingan yang sama. Demikianlah, maka Mahendra telah eminta tolong tiga orang prajurit yang telah mendapat izin dari pimpinannya. Tiga orang prajurit yang pernah bersama-sama ke Padepokan Bajeraseta dengan Mahisamurti ketika Mahisamurti meninggalkan Kota Raja tanpa Mahisap Bukat. Kedatangan ketiga orang prajurit itu di Padepokan Bajeraseta em memang mengejutkan Mahisamurti. Namun ketiga orang prajurit itu pagi-pagi telah em yakinkan bahwa tidak terjadi sesuatu yang gawat di Kota Raja. Hanya sebuah permainan kecil berkata salah seorang dari antara para prajurit itu. Permainan apa namun Mahisamurti em memang segera ingin tahu berita apa yang mereka bawa. Yang tertua di antar ketiga orang prajurit itu pun kemudian berkata ada satu peristiwa kecil yang menyangkut Padepokan Bajeraseta ini. Peristiwa apa desak Mahisamurti? Dengan singkat prajurit itu pun menceritakan apa yang telah terjadi sesuai dengan pesan Mahondra. Meskipun ia tidak dapat em memang merinci peristiwa itu sampai persoalan yang sekecil-kecil nih ah, namun Mahisamurti cukup tanggap atas persoalan yang harus dihadapi oleh Padepokan Bajeraseta itu. Sambil em memang angguk-angguk Mahisamurti berkata jadi asap dari api yang me nyala di Kota Raja itu akan sampai ke Padepokan ini. Satu kemungkinan jawab prajurit itu karena itu aku datang untuk em memang bawa pesan agar seisi Padepokan ini menjadi berhati-hati. Mahisamurti tersenyum. Katanya terima kasih atas peringatan ini. Tanpa peringatan ini, kami akan terkejut karenanya jika benar-benar terjadi sesuatu. Mudah-mudahan em memang tidak terjadi sesuatu berkata prajurit itu. Mahisamurti mengangguk-angguk. Katanya bagaimanapun juga Mahisap Bukat dan Padepokan ini masih juga satu. Karena itu, maka sentuhan persoalan yang dihadapinya akan menyentuh Padepokan ini pula. Demikianlah, sejenak kemudian maka para prajurit itu pun telah dijamu oleh Mahisamurti. Malam itu, para prajurit itu akan bermalam semalam di Padepokan. Nampaknya em mereka kerasan tinggal di Padepokan yang em memang punya kesan yang tenteram dan damai itu. Namun persoalan-persoalan yang terjadi di luar Padepokan itu kadang-kadang telah mengguncangnya, sehingga wajah air yang bagaikan cermin itu pun menjadi beriak karenanya. Tetapi para prajurit itu sama sekali tidak mencemaskan keberadaan Padepokan itu. Rasa-rasanya Padepokan Bajeraseta adalah satu barak prajurit yang kokoh kuat. Bahkan para penghuni Padepokan ini em memiliki kelebihan dari para prajurit, karena para cantri itu em memiliki pengetahuan dan keterampilan pula dalam tugas-tugas yang lain selain tugas-tugas keprajuritan. Mereka em memiliki pengetahuan tentang bercocok tanam. Mereka em memiliki pengetahuan untuk berternak. Menjadi pande besi yang baik terutama yang telah em memiliki kemampuan tinggi dalam pembuatan senjata dengan bahan-bahan khusus. Bahkan ada di antara mereka yang em mempelajari ilmu perbintangan dan kesusastraan. Bukan saja para penghuni Padepokan itu, tetapi juga anak-anak muda dipadukuhan-padukuhan di sekitar Padepokan. Itu. Mereka ternyata juga em mendapat kesempatan untuk em em pelajari olahkanuragan dan ilmu keprajuritan. Dengan demikian maka Padepokan Bajeraseta adalah sebuah Padepokan yang em em miliki ketahanan yang sangat tinggi. Bahkan mirip dengan sebuah lingkungan raksasa yang saling dapat em memanfaatkan antara Padepokan Bajeraseta dan lingkungan sekitarnya. Dalam pada itu, sebenarnya lah bahwa guru gemak langkas tidak tinggal diam. Ia tidak mau em mendapat penghinaan yang sangat menekan perasaannya itu di hadapan banyak pihak. Karena itu, maka yang dilakukannya kemudian justru didorong oleh harga dirinya yang merasa direndahkan. Bersama gemak langkas yang kebetulan adalah saudara seperguruannya, em mereka telah merencanakan untuk berbuat sesuatu. Dendam gemak langkas ternyata telah berkembang menjadi dendam sebuah Padepokan. Bahkan lembu atak dan prajurit-prajurit muda yang em em benci dan mendendam mahisap bukat itu pun telah ikut em em bakar nyala api dendam di dalam dada gemak langkas. Sebenarnya ayah gemak langkas telah em em peringatkan anaknya, agar gemak langkas em menghentikan usahanya untuk em em balas sakit hatinya. Tetapi gemak langkas ternyata berkeras untuk bekerja bersama dengan gurunya mengarahkan dendam mereka kepada sebuah perguruan yang bernama Perguruan Bajera Serta. Melihat kemampuan mahisap bukat, maka Padepokan itu tentu sebuah Padepokan yang em memiliki KM em puan yang tinggi berkata ayah gemak langkas. Tetapi apakah aku akan em em biarkan namaku, nama guruku dan sudah tentu perguruanku dicemarkan bertanya gemak langkas. Lalu katanya pula lebih dari itu, persoalan yang paling menyakitkan adalah bahwa mahisap bukat yang sombong itu merasa telah em em menangkan persoalan yang berhubungan dengan sasi. Tetapi pertanyaan ayahnya sangat em em ngejutkannya apakah itu satu sikap sombong? Bukankah ia em emang telah mengalahkan kau dan bahkan gurumu dalam perang tanding? Beruntunglah kau dan gurumu, bahwa anak itu tidak em em bunuhmu dan tidak pula em em bunuh gurumu em meskipun ia dapat melakukannya. Wajah gemak langkas menjadi merah. Namun kemudian ia menjawab ayah. Aku tidak lagi em em ikirkan alasan-alasan. Aku hanya ingin mencari satu kepuasan. Jika aku dapat menghancurkan mahisap bukat meskipun bukan wadagnya, aku akan merasa em mendapat kepuasan. Jika padepokan bajerasa dihancurkan, maka mahisap bukat akan em menjadi sakit hati. Aku senang melihat hatinya pecah sebagaimana padepokannya. Dan ia akan em em balas dendam pula. Kau akan menjadi sasaran dendamnya berkata ayahnya. Jika kami dapat menghancurkan padepokannya, apa artinya mahisap bukat itu bagi kekuatan kami? Kami justru akan em memancingnya dan em em binasakannya. Ayah gemak langkas menarik nafas dalam-dalam. Agaknya ia tidak lagi dapat menahan niat anaknya itu. Karena itu, maka jalan satu-satunya untuk menyelamatkannya adalah justru em em bantunya, sehingga ia akan mendapat dukungan kekuatan yang em em yakinkan. Tanpa keyakinan itu, maka akibatnya hanya akan semakin parah bagi anaknya. Karena itu, maka ayah gemak langkas yang kaya raya itu, em emang harus mengalah kepada keinginan anaknya. Namun ia masih em em berinya peringatan gemak langkas. Ingat, bahwa langkah yang akan kau ambil itu em em punya akibat yang jauh. Jika kau ingin em em benturkan padepokanmu dengan padepokan bajerasata, maka harus sudah diperhitungkan bahwa akan jatuh korban. Maksudku bukan sekedar orang-orang padepokanmu dan padepokan bajerasata akan ada yang terluka dan menitikan darah. Tetapi ada di antara mereka yang akan mati terbunuh di peperangan. Tidak hanya satu atau dua. Tetapi mungkin sepuluh atau dua. Puluh orang dari padepokanmu dan sejumlah itu pula dari padepokan bajerasata. Apalagi jika kalian telah benar-benar menjadi mabuk karena bau darah. Maka kalian akan kehilangan kendali diri. Kematian akan menjadi semakin bertambah dan bahkan mungkin salah satu pihak akan dapat tumpas karenanya. Gemak langkas em memang em mendengarkan pesan ayahnya yang terakhir itu. Bahkan ia sudah mulai em em ikirkannya. Persoalannya dengan mah isap bukat dalam hubungannya dengan siasi, akan dapat em em imbulkan kematian para cantrik dari dua padepokan. Mereka sama sekali tidak mengerti persoalan sebenarnya yang telah em em bakar permusuhan antara kedua padepokan itu. Tetapi ketika ia bertemu dengan gurunya, maka persoalannya menjadi lain. Ternyata gurunya telah em em bakar hatinya pula, agar ia meneruskan niatnya untuk menghancurkan padepokan bajerasata. Apakah kita akan em em biarkan nama kita direndahkan? Para prajurit muda itu akan bercerita kepada setiap orang bahwa kita sama sekali tidak em em miliki apapun juga yang dapat kita pergunakan untuk berbangga diri dengan perguruan kita, berkata guru gemak langkas. Tetapi pertempuran antara dua padepokan akan em em bawa banyak kematian berkata gemak langkas. Aku tahu. Tetapi apa artinya kematian dibandingkan dengan harga diri kita? Jika malam itu aku em em nyerah, bukan berarti bahwa aku takut mati. Seandainya aku tahu bahwa hatimu lemah, maka aku akan em em biarkan diriku mati malam itu, berkata gurunya pula. Lalu katanya selanjutnya tetapi aku masih hidup. Penaga dan kemampuanku telah pulih kembali. Aku telah mengetahui pula kekuatan dan kelemahan orang-orang bajerasata. Aku yakin bahwa hanya satu orang sajalah yang em em miliki kemampuan ilmu yang dapat menghisap tenaga dan kemampuan lawannya. Orang itu adalah mahisap pukat yang kini berada di sini. Gemak langkasnya memang menjadi ragu-ragu. Ia sadar, bahwa gurunya ingin menebus kekalahannya dan bahkan saat-saat harga dirinya dihancurkan oleh mahisap pukat dihadapan orang banyak. Apalagi bukan hanya gurunya yang bertekad seperti itu. Saudara-saudara seperguruannya pun berniat untuk menegakkan nama dan wibawa gurunya dihadapan banyak orang. Dengan demikian em aka para murid dan bahkan para cantrik dari sebuah padepokan sudah bertekad untuk em em balas dendam. Rasa-rasanya em emang tidak ada yang dapat mencegah. Ayah gemak langkas juga tidak. Bahkan guru gemak langkas itu pun pernah menemuinya dan berkata seisi padepokan kami telah siap untuk menegakkan harga diri padepokan kami. Aku hanya ingin mengingatkan, jika persoalannya bersumber dari gemak langkas, aku minta dihentikan sampai sekian saja, sahut ayah gemak langkas. Tetapi persoalan itu telah berkembang jawab guru gemak langkas. Lalu katanya pula mahisap pukat telah menghina aku. Aku tidak tahu, apakah yang dilakukan oleh mahisap pukat itu harus dicela atau harus dipuji. Jika ia tidak membunuhmu, bukankah kau harus berterima kasih kepadanya? Aku tidak mau diperlakukan begitu jawab guru gemak langkas. Tetapi kenapa kau MNI era bertanya ayah gemak langkas? Aku ingin hidup untuk em em balas dendam. Jika saat itu aku mati, maka untuk selamanya namaku akan tetap direndahkan orang, jawab guru gemak langkas. Dan keinginanmu terjadi. Kenapa kau merasa terhina bertanya ayah gemak langkas? Kita harus menganggapnya sebagai satu penghinaan jawab guru gemak langkas. Ayah gemak langkas merasa bahwa ia tidak lagi em empu mencegahnya lagi. Karena itu, maka segala sesuatunya diserahkannya kepada guru gemak langkas yang em em miliki kekuatan iya yang cukup besar itu, meskipun mereka masih harus mengamati kekuatan padepokan bajerasetah. Demikianlah, guru GMA langkas yang di lingkungannya dipanggil empu damar benar-benar berniat untuk melakukan pembalasan terhadap mah isap kukat iya yang sasarannya ditujukan kepada padepokannya. Padepokan bajerasetah. Karena itulah maka seisi padepokan yang dipimpin oleh empu damar itu pun segera bersiap-siap. Gemak langkas yang tidak tinggal di padepokan ngancas, telah berada di padepokan itu pula. Biasanya justru gurunya atau orang terpercaya dari padepokan ngancas itulah yang datang ke rumah gemak langkas. Tetapi di saat-saat yang dianggap genting oleh seisi padepokan itu, MAKG MA langkase memang telah diminta untuk berada di padepokan ngancas bersama-sama dengan murid-murid empu damar yang sudah tersebar. Di padepokan itu mereka mendapatkan latihan-latihan secara khusus dari empu damar sendiri. Sementara para cantrik yang jumlahnya cukup banyak itu pun telah ditempa pula oleh para murid tertua dari perguruan itu. Bahkan satu-dua di antara murid-murid tertua itu telah M.M. buat padepokan. Padepokan pula terpencar di beberapa tempat yang berjarak cukup panjang. Mereka lah yang akan menjadi pendukung kekuatan empu damar untuk menghadapi padepokan bajerasetah. Kita M.M.Punyai beberapa padepokan berkata empu damar kita tentu akan dapat menggelas padepokan bajerasetah yang hanya sebuah padepokan itu saja. Tetapi M.Pudamar juga tidak bertindak tergesa-gesa. Ia telah M.M. merintahkan dua orang muridnya yang terbaik untuk mengetahui beberapa hal tentang keadaan padepokan bajerasetah. Letaknya, kekuatannya, lingkungannya dan jika mungkin tingkat kemampuan para cantriknya. Kita tidak boleh bertindak tanpa perhitungan agar kita tidak menambah kegagalan-kegagalan yang pernah kita alami berkata guru gemak langkas itu. Dengan beberapa perintah dan pesan-pesan M.A.K. kedua orang murid M.Pudamar yang dianggap terbaik telah berangkat menuju ke lingkungan di sekitar padepokan bajerasetah. Tugas itu M.M.M. merupakan tugas yang sulit. Keduanya belum mengenal sasaran pengamatan mereka. Namun dengan penuh kepercayaan akan kemampuan diri, keduanya telah berangkat ke padepokan bajerasetah. Namun M.Pudamar telah berpesan ingat. M.I.S.A.Pukat M.M. punya seorang saudara laki-laki bernama M.I.S.A.M.R.T.I. Aku tidak tahu apakah M.I.S.A.M.R.T.I. juga M.M. miliki kemampuan setingkat M.I.S.A.Pukat. Namun seandainya demikian, kita tidak usah gentar menghadapinya. Kita sudah tahu kelemahannya, sehingga kita pun akan dapat mencari jalan untuk mengatasi Nia. Selain satu care adalah, kita akan menghadapinya dalam kelompok-kelompok kecil. Kedua orang M.M.M. murid terbaik M.Pudamar itu M.M. ngangguk. Mereka mengerti bahwa gurunya, M.Pudamar tidak dapat M.M. menangkan perang tanding melawan M.I.S.A.Pukat sehingga justru telah M.M. belakar dendam di hatinya. Dengan demikian maka M.M. Mereka pun sadar, bahwa mereka harus menjadi sangat berhati-hati, karena yang mereka hadapi adalah sebuah padepokan yang M.M. miliki pemimpin dengan ilmu M.M. sangat tinggi. Tetapi tugas M.M.M. mereka hanyalah sekedar M.M. mengetahui apa yang ada di padepokan bajera setah itu, sehingga karena itu, maka keduanya masih belum perlu untuk M.M.M. benturkan kemampuan M.M.M. mereka atas orang-orang padepokan bajera setah itu. Dengan bekal beberapa pesan dari gurunya, M.Pudamar, maka kedua orang murid perguruan ngancas itu telah berangkat ke padepokan bajera setah. Namun sementara itu, para prajurit yang telah datang menemui M.M.M. justru telah kembali ke Singasari. Sehingga dengan demikian maka M.M.M.M. pun telah mendapat keterangan tentang kemungkinan buruk yang dapat datang setiap saat menerpa padepokan bajera setah itu. Tetapi setelah beberapa lama M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M Setah telah mendorong Mahisa Murti untuk bersiap-siap. Meskipun Mahisa Murti merasa lebih senang jika tidak terjadi sesuatu, namun apabila serangan itu benar-benar datang, padepokan Bajra Setah tidak akan membiarkan dirinya dihancurkan. Karena itu, maka Mahisa Murti telah meningkatkan kewaspadaannya. Panggungan di dinding padepokan telah diperbaiki, sehingga pengamatan dapat dilakukan dengan lebih baik. Pintu gerbang padepokan pun telah diperiksa dengan teliti, agar pintu gerbang itu tidak mudah untuk dipecahkan. Selaraknya telah dibuat rangkap, sementara panggungan di sebelah MNI-ebelahnya pun telah dipersiapkan pula untuk menghadapi kemungkinan yang paling buruk. Lebih dari itu, maka secara kewadagan dan kejiwaan, para cantrik pun telah dipersiapkan pula. Latihan-latihan pun ditingkatkan sementara persenjataan para cantrik itu langsung diperiksa oleh Mahisa Murti sendiri apakah cukup memadai. Mahisa Semu dan Mahisa Amping secara khusus telah bertanya kepada Mahisa Murti, apakah yang akan terjadi di padepokan itu. Kalian harus bersiap-siap dengan sungguh-sungguh jawab Mahisa Murti. Lalu katanya telah terjadi salah paham antara kakakmu Mahisa Pukat dengan seseorang yang kebetulan emem impin sebuah padepokan. Mereka mendendam kakakmu Mahisa Pukat. Namun mereka tidak dapat berbuat banyak di Singasari, karena para prajurit Singasari akan dapat turut campur. Karena itu, maka mereka yang mendendam kakakmu Mahisa Pukat itu telah mengerling ke padepokan ini. Nampaknya padepokan ini akan menjadi sasaran dendam orang yang terlibat dalam kesalahpahaman dengan kakakmu Mahisa Pukat itu. Mahisa Semu dan Mahisa Pukat emeng angguk-angguk. Namun bagi Mahisa Amping, persoalan yang dihadapi oleh padepokan bajeraseta itu sulit untuk dimengerti. Bajeraseta yang tidak tahu menahu tentang persoalan yege terjadi di Singasari, justru menjadi sasaran dendam sebuah padepokan. Namun tiba-tiba anak itu mengerutkan dahinya. Pandangan ematanya jauh menyusup eme nembis kekejauhan. Seakan-akan di luar sadarnya ia berkata ya, kita eme emang harus bersiap. Mahisa Murti termangu emangu sejenak. Namun kemudian ia pun bertanya kenapa? Mereka agaknya eme emang akan datang, jawab Mahisa Amping. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Mahisa Amping kadang-kadang eme emang menunjukkan kelebihan pengamatan firasatnya. Namun Mahisa Amping jarang sekali mengerti perincian dari penglihatannya itu. Namun Mahisa Murti seakan-akan telah mendapat penjelasan, bahwa kemungkinan buruk itu eme emang akan terjadi atas padepokan bajeraseta, sehingga seisi padepokan itu eme emang harus bersiap-siap menghadapi kemungkinan itu. Karena itu, maka Mahisa Murti pun kemudian berkata kepada Mahisa semu tolong, panggil paman Wantilan. Beberapa saat kemudian, maka Wantilan pun telah datang menemui Mahisa Murti. Dengan sungguh-sungguh Mahisa Murti eme intah agar Wantilan eme eme persiapkan para cantrik untuk bersiaga. Besok aku akan berbicara dengan para pemimpin kelompok. Tolong paman Wantilan eme eme persiapkan pertemuan itu. Baiklah berkata Wantilan besok, saat matahari sepenggalah para pemimpin kelompok akan berkumpul di pendapa bangunan induk. Terima kasih paman berkata Mahisa Murti selanjutnya nampaknya kita eme emang tidak boleh lengah. Sementara para penghuni padepokan Bajeraseta bersiap-siap, maka kedua orang cantrik dari padepokan Ngancas telah berada tidak terlalu jauh dari padepokan Bajeraseta. Dengan sangat berhati-hati keduanya mulai eme menghimpun keterangan tentang padepokan yang akan eme menjadi sasaran dendam empu damar. Namun hal itu telah disadari oleh Mahisa Murti. Bahwa sebelumnya tentu akan ada pengamatan atas padepokannya. Karena itu, maka Mahisa Murti berusaha untuk melihat kemungkinan itu sendiri. Setiap kali Mahisa Murti telah berada di padukuhan-padukuhan di sekitar padepokannya. Tetapi Mahisa Murti tidak mengatakan kepentingannya kepada anak-anak muda di padukuhan-padukuhan itu, karena jika demikian maka mereka akan dapat berbuat sesuatu yang mungkin salah langkah. Anak-anak muda di padukuhan-padukuhan di sekitarnya yang ingin eme-em bantunya akan dapat salah tunjuk. Mereka dapat dengan serta emerta menuduh orang-orang yang kebetulan tidak mereka kenal sebagai petugas sandi dari padepokan yang mengancam padepokan Bajeraseta. Bahkan mungkin mereka akan dapat bertindak dengan tergesa-gesa karena darah muda mereka. Kepada para pemimpin kelompok padepokan Bajeraseta dalam pertemuan yang diselenggarakan di padepokan, Mahisa Murti menekankan agar mereka bersiap sepenuhnya. Tetapi jangan tergesa-gesa melibatkan anak-anak muda di luar padepokan, pesan Mahisa Murti. Mereka akan dapat bertindak terlalu jauh sebelum mereka eme memahami apa yang terjadi sepenuhnya. Sehingga langkah-langkah yang eme mereka ambil justru akan dapat merugikan persiapan kita. Dengan demikian maka yang dilakukan oleh para cantri itu adalah persiapan-persiapan yang terbatas di lingkungan dinding padepokan mereka. Sementara itu, Mahisa Murti yang sering berada di luar padepokan kadang-kadang eme memang harus menjawab beberapa pertanyaan yang menyangkut keberadaannya di padukuhan-padukuhan itu, karena hal seperti itu jarang sekali dilakukannya. Meskipun Mahisa Murti sering berkunjung kepada anak-anak muda di luar padepokan namun tidak begitu sering seperti yang dilakukannya di saat-saat terakhir. Namun pertanyaan-pertanyaan itu selalu dijawabnya, bahwa kehadirannya di padukuhan-padukuhan itu semata emata karena keinginannya untuk berada lebih dekat dengan anak-anak muda di padukuhan-padukuhan di sekitar padepokan. Mahisa Murti yang kadang-kadang eme memang bahwa Mahisa Amping bersamanya itu berusaha untuk dengan cermat mengamati kemungkinan-kemungkinan yang dapat dilakukan oleh para petugas sandi. Sekali-sekali Mahisa Murti berada di kedai Kaedai Yeang sebelumnya eme memang pernah dikunjungi. Bahkan Mahisa Murti eme menjadi lebih rajin berada di pasar. Duduk di antara pandi besi dan pedagang-pedagang gerabah. Namun untuk beberapa lama Mahisa Murti tidak melihat orang-orang Yeang pantas dicurigainya. Tetapi ketika pada suatu hari ia berada di sebuah kedai bersama Mahisa Amping, justru di kedai yang berada agak jauh daripada pokannya, serta kedai Yeang sebelumnya belum pernah dikunjunginya, ditemukannya sesuatu Yeang pantas diperhatikan. Ketika Mahisa Murti dan Mahisa Amping lewat di depan kedai itu, maka tiba-tiba saja Mahisa Amping menarik tangannya. Demikian Mahisa Murti berhenti, maka Mahisa Amping itu berdesis kita singgah sebentar. Mahisa Murti mengerutkan keningnya. Sambil tersenyum ia bertanya apakah kau sudah lapar atau haus? Bukankah hari masih pagi? Tidak jawab Mahisa Amping aku tidak lapar dan tidak haus. Tetapi aku ingin singgah sebentar. Mahisa Murti melihat sesuatu di mata Mahisa Amping. Dahi anak itu berterut. Bahkan kemudian tanpa menunggu Mahisa Murti, Mahisa Amping telah melangkah masuk ke dalam kedai itu. Tetapi Mahisa Murti Yeang M.E. ngenal anak itu dengan baik, tidak mencegahnya. Ia pun segera mengikutinya dan M.E. memasuki kedai itu pula. Pemilik kedai itu M.E. emang belum dikenalnya. Sebaliknya pemilik kedai itu pun juga belum mengenalnya. Namun, demikian Mahisa Murti M.E. suji kedai itu, maka ia pun mendapat kesan bahwa kedai itu adalah kedai Yeang terhitung bersih dan lengkap. Beberapa tempat duduk M.E. emang telah terisi. Di sebuah amben panjang beberapa orang anak muda sedang menghirup M.E. inuman panas sambil berkelakar. Sedangkan di sudut kedai itu duduk dua orang yang lebih banyak diam dan M.E. ngamati keadaan. Mahisa Amping yang mendahului masuk ke kedai itu langsung mencari T.M.Pet duduk, tidak jauh dari kedua orang yang telah berada di dalam kedai itu. Mahisa Murti hanya mengikutinya saja. Ia tahu bahwa anak itu melangkah sesuai dengan tuntutan firasatnya. Sehingga karena itu, maka Mahisa Murti M.E. menduga bahwa ada sesuatu yang dikenali oleh firasat Mahisa Amping, namun belum diketahuinya dengan pasti. Beberapa saat K.M. Udian, setelah keduanya duduk, maka keduanya telah M.E. san minuman Yeang digemari oleh Mahisa Amping. Wedang serah dengan gula aren. Sambil M.E. nunggu minuman, maka Mahisa Amping nampaknya M.E. perhatikan kedua orang yang telah lebih dahulu berada di kedai itu. Sambil mengunyah makanan keduanya berbicara perlahan-lahan. Masih tentang makanan yang mereka makan. Tetapi kedua orang itu kemudian mulai M.E. perhatikan Mahisa Amping. Nampaknya Mahisa Amping itu agak menarik perhatian mereka. Sikap anak itu Yeang nampak kekanak-kanakan namun mapan. Bahkan ketika kedua orang itu M.E. memandang Mahisa Amping yang juga sedang mengamati mereka, maka Mahisa Amping itu telah mengangguk hormat. Kedua orang itu tersenyum sambil M.E. ngangguk pula. Bahkan seorang di antara mereka sempat berdesis Marilah nger, apakah pesananmu belum siap? Mahisa Amping tersenyum pula. Tetapi ia justru berpaling kepada Mahisa Murti. Sementara Mahisa Murtilah yang menjawab nampaknya sedang disiapkan kisanak. Orang itu mengangguk-angguk. Masih sambil tersenyum seorang di antara mereka bertanya kepada Mahisa Murti apakah anak ini anak kisanak? Ia jawab Mahisa Murti anakku yang sulung. Orang itu mengangguk-angguk berapakah saudaranya? Mahisa Murti pun tersenyum pula. Jawabnya dua. Mahisa Amping termangu M.E. mangu sejenak. Namun anak itu ternyata tanggap. Ia tidak mengatakan apa-apa ketika Mahisa Murti mengakunya sebagai anaknya. Ternyata sejenak kemudian pelaihan kedai itu telah menghidangkan M. Inuman hangat bagi Mahisa Murti dan Mahisa Amping. Namun Mahisa Amping terkejut ketika salah seorang di antara kedua orang itu bertanya siapa nama Mungger. Mahisa Amping M.E. mang menjadi bingung. Jika Mahisa Murti mengatakan bahwa ia adalah anaknya yang sulung, maka namanya tentu bukan Mahisa Amping. Karena Mahisa Amping tidak segera menjawab, maka Mahisa Murtilah yang menjawab kenapa kau diam saja? Namanya Lembu Amping Kisanak. Anak ini M.E. mang pemalu. Nama yang bagus desis orang itu. Rumahmu di mana bertanya orang itu pula. Mahisa Amping M.E. mandang kepada Mahisa Murti dengan wajah yang agak tegang. Namun Mahisa Murti berkata jawablah. Kau harus belajar menjawab pertanyaan-pertanyaan. Mahisa Amping M.E. mandang kedua orang itu dengan ragu-ragu. Katanya rumahku, tiga bulak dari tempat ini. Di seberang bulak panjang dan hutan bambu di sebelah. Orang itu mengangguk-angguk. Tetapi seorang I.E. ang lain bertanya lagi hutan bambu ngerak yang kau maksud? Ya Mahisa Amping mengangguk-ragu. Sudah dekat dengan padepokan bajera setah desak orang itu pula. Namun Mahisa Murtilah yang menjawab masih berjarak beberapa bulak lagi Kisanak. Kami tinggal di padukuhan ngerak itu. Padukuhan I.E. ang menjadi kepanjangan hutan bambu meskipun diantarai oleh sebuah padang perdu dan padang rumput. Mahisa Murti berhenti sejenak. Lalu ia pun bertanya pula tetapi apakah Kisanak sudah pernah pergi ke ngerak? Orang itu tersenyum sambil mengangguk ya. Tetapi hanya sekedar lewat saja. Kami persilahkan Kisanak singgah berkata Mahisa Murti kemudian. Terima kasih, Kisanak jawab orang itu. Mahisa Murti I.E. ang kemudian sibuk meniup minuman panasnya agar cepat menjadi dingin tidak bertanya lagi. Kedua orang itu pun terdiam pula untuk beberapa saat. Untuk beberapa lamanya, Mahisa Murti dan Mahisa Amping duduk di kedai itu. Mereka minum dan makan beberapa potong makanan kecil. Namun sekejap-sekejap Mahisa Murti sempet dan memandangi kedua orang I.E. ang belum dikenalnya sebelumnya itu. Beberapa saat kemudian, maka Mahisa Murti dan Mahisa Amping merasa, bahwa M.E. Mereka telah cukup lama duduk di kedai itu. Sementara itu kedua orang yang telah lebih dahulu berada di kedai itu masih saja duduk sambil sekali-sekali menghirup minumannya. Namun Mahisa Murti dan Mahisa Amping terkejut ke etika mereka akan M.E. bayar harga M.E. inuman dan makanan yang telah mereka makan. Salah seorang dari kedua orang itu berkata sudah lah kisana. Biarlah kami yang M.E. bayarnya. Ah sahut Mahisa Murti terima kasih. Biarlah kami M.E. menuhi kewajiban kami. Jangan orang itu mencegahnya. Bahkan katanya sering-seringlah datang kemari. Aku sering pula berada di kedai ini. Ketika Mahisa Murti berniat tetap akan M.E. bayar harga M.E. inuman dan makanannya, orang itu juga tetap mencegahnya. Katanya kisanak. Jangan menolak. Bukan apa-apa. Aku senang melihat anak kisanak ini. Mahisa Murti M.E. memang tidak dapat M.E. maksanya. Orang itu akan dapat tersinggung karenanya. Namun di samping itu, Mahisa Murti M.E. memang menaruh perhatian cukup besar terhadap orang itu. Karena itu, maka Mahisa Murti pun kemudian berkata jika demikian, kami M.E. ngecapkan banyak terima kasih kisanak kami akan sering datang ke kedai ini. Baiklah berkata orang itu pada suatu saat aku akan singgah ke rumah kisanak. Silahkan kisanak. Silahkan. Kami akan senang sekali menerima kunjungan kisanak, jawab Mahisa Murti. Demikianlah keduanya pun K.M. Udian telah M.E. meninggalkan kedai itu. Mahisa Murti mulai merasakan bahwa firasat Mahisa Amping telah M.E. M.E. bawanya bertemu dengan orang-orang yang menarik perhatian. Namun dalam pada itu, Mahisa Amping pun bertanya ke kakang M.E. buat aku bingung. Tetapakah sudah berbuat sebaik-baiknya? jawab Mahisa Murti. Tetapi apakah kita akan menemuinya lagi? bertanya Mahisa Amping. Ya, aku berniat bertemu dengan orang-orang itu lagi jawab Mahisa Murti. Tetapi bagaimana jika mereka benar-benar akan singgah di rumah? Ye angkakang sebutkan itu bertanya Mahisa Amping. Mahisa Murti tersenyum. Katanya bukankah kita M.E. punya banyak sahabat di padukuhan ngerak? Kita akan M.E. ngaku salah seorang dari mereka keluarga kita atau kita M.E. memang akan M.E. buat rumah di ngerak? bertanya Mahisa Amping. Mahisa Murti tertawa. Katanya kita tidak perlu M.E. buat rumah. Jika kita M.E. buat rumah, maka rumah kita akan nampak baru. Sehingga dengan demikian, maka mereka akan dapat menjadi curiga. Mahisa Amping M.E. ngangguk-ngguk. Katanya bukankah aku boleh ikut tinggal di ngerak? Mahisa Murti tertawa semakin keras. Katanya kita tidak akan tinggal di ngerak. Tetapi kita akan sering berada di ngerak. Kita akan berbicara dengan orang-orang ngerak, terutama Ki Bekel, bahwa aku adalah penghuni padukuhan ngerak bersama anakku sebanyak tiga orang. Hi, bukankah aku menjawab bahwa anakku tiga orang? Mahisa Amping pun tertawa. Tetapi ia bertanya mana yang dua lagi. Orang itu tidak akan M.E. buktikan, bahwa aku M.E. punya tiga orang anak. Tetapi mudah-mudahan orang itu tidak benar-benar mencari kita di ngerak. Berkata Mahisa Murti. Orang itu lupa tidak menanyakan nama Kakang berkata Mahisa Amping kemudian. Ya, mungkin M.E. sengaja agar tidak terlalu menarik perhatian. Seakan-akan mereka tidak M.E. pedulikan kita jawab Mahisa Murti. Tetapi apakah mereka M.E. pedulikan kita bertanya Mahisa Amping pula? Ya, dalam hubungannya dengan Padepokan Bajeraseta. Agaknya orang itu M.E. menaruh perhatian atas Padepokan Bajeraseta. Mahisa Amping mengangguk-angguk. Namun ia tidak bertanya lebih jauh. Demikianlah maka keduanya berjalan semakin jauh dari kedai Yeang baru pertama kali itu mereka datangi. Namun mereka berdua ternyata tidak langsung kembali ke Padepokan. Mereka ternyata telah pergi ke Padukuhan ngerak untuk bertemu dengan Ki Bekel. Ketika Mahisa Murti M.E. nyatakan dirinya untuk disebut orang ngerak, maka Ki Bekel pun menjadi haran. Namun dalam pada itu, Mahisa Murti pun berpesan. Kepada Ki Bekel Yeang sudah dikenal dengan baik oleh Mahisa Murti itu pun mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi Mahisa Murti minta agar Ki Bekel tidak menyatakan hal itu kepada orang-orang ngerak. Kepada mereka Ki Bekel cukup mengatakan bahwa mereka harus menganggap aku orang ngerak. Jika ada orang asing yang bertanya tentang aku, maka mereka harus menjawab bahwa aku tinggal di ngerak. Tinggal di rumah Ki Bekel bagian belakang, karena aku masih sana kadangnya Ki Bekel. Ki Bekel M.E. ngangguk-angguk. Katanya baiklah. Agaknya suatu permainan Yeang sulit bagiku. Tetapi aku akan mencoba. Meskipun demikian jika ada satu dua orang Yeang terlampaui dan tidak mengetahui permainan ini, aku minta maaf. Jika Ki Bekel M.E. beritahukan kepada seseorang dan M.E. minta orang itu M.E. ngatakan kepada orang lain yang ditemuinya, M.A.K. dalam waktu singkat, pesan Ki Bekel itu akan tersebar. Memang agak sulit untuk mengendalikan anak-anak. Namun jika orang-orang tua sudah mengetahuinya, maka agaknya sudah cukup. Ki Bekel mengangguk-angguk. Yang sulit baginya adalah justru tanpa mengatakan persoalan yang sebenarnya kepada orang-orang padukuhan ngerak. Namun dalam pada itu, Mahisa Murti pun berpesan masih ada Yeang harus Ki Bekel beritahukan kepada orang-orang ngerak. Namaku di sini tentu bukan Mahisa Murti. Tetapi kuda samekta. Nah, ingat Ki Bekel. Kuda samekta. Jadi di rumah Ki Bekel tinggal seorang saudaranya sekeluarga dengan tiga orang anak, namanya Kuda samekta. Sedangkan anaknya Yeang sulung namanya Lembu Amping. Ki Bekel tersenyum sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Katanya lebih mudah untuk menangkap saja orang itu daripada harus bermain demikian rumitnya. Mahisa Murti pun tersenyum pula. Katanya mudah-mudahan orang itu tidak datang kemari. Aku akan berusaha menjumpainya di kedai itu saja. Yang agak menyulitkan adalah justru orang itu telah M-M bayar M-M minuman dan M-A kanan kami, sehingga jika kami datang lagi ke kedai itu, tentu dikiranya. Kami sengaja agar minuman dan makanan kami mereka berpula. Tetapi Ki Bekel itu menggeleng sambil berkata tidak. Kapan saja kau bertemu lagi dengan orang itu di kedai itu, maka kaulah Yeang M-M bayar harga minuman dan makanan. Mereka katakan bahwa ada baiknya untuk bergantian melakukannya. Mahisa Murti M-M ngangguk-angguk. Katanya aku setuju Ki Bekel. Ternyata pendapat Ki Bekel itu cukup bagus. Seandainya mereka tidak mau bertanya Mahisa Amping. Mahisa Murti menarik nafas dalam-dalam. Tetapi justru Ki Bekel yang menjawab kebetulan. Biarlah mereka setiap kali M-M bayar harga makanan dan minuman itu. Mahisa Murti dan Mahisa Amping pun tertawa. Namun dalam pada itu, Mahisa Murti pun menyadari bahwa tugas yang diserahkan kepada Ki Bekel itu emang cukup rumit. Demikianlah maka Mahisa Murti dan Mahisa Amping segera minta diri. Mahisa Murti berharap bahwa segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik tanpa menimbulkan persoalan bagi orang-orang padukuhan ngerak. Namun dengan demikian, maka hampir setiap hari Mahisa Murti dan Mahisa Amping telah pergi ke padukuhan ngerak. Bahkan pada hari yang keempat, keduanya telah pergi ke kedai yang baru sekali mereka kunjungi itu. Tetapi di kedai itu Mahisa Murti dan Mahisa Amping tidak bertemu dengan kedua orang yang pernah M-M bayar minuman dan makanan mereka. Kemarin M-M reka datang kemari berkata pemilik kedai itu. Karena kedai itu sedang lengang, selain Mahisa Murti dan Mahisa Amping hanya ada dua orang pembeli yang lain, maka pemilik kedai itu sempat berbicara agak panjang dengan Mahisa Murti dan Mahisa Amping. Agaknya mereka bukan orang di sekitar tempat ini berkata pemilik kedai itu. Tetapi nampaknya mereka telah M melihat-lihat daerah ini sahut Mahisa Murti. Perhatiannya banyak tertuju kepada padepokan bajera setah berkata pemilik kedai itu. Oh Mahisa Murti mengangguk-anggukah. Katanya aku juga pernah melihat padepokan itu. Apakah anehnya pemilik kedai itu justru bertanya aku juga sering lewat di dekat padepokan itu. Bukankah tidak ada yang aneh? Ya, tidak ada yang aneh jawab Mahisa Murti yang em-em perkenalkan diri dengan nama kuda Samekta. Tetapi nampaknya kedua orang itu sangat em-em perhatikan padepokan bajera setah itu, berkata pemilik kedai itu pula. Lalu sembungnya ia tertarik kepada bukan saja penghuninya, tetapi juga nama-nama pemimpinnya. Kemampuannya dan jumlah cantrik yang ada di padepokan itu. Untuk apa bertanya Mahisa Murti? Hanya ingin tahu jawab pemilik kedai itu ia mengaku tertarik setelah melihat padepokan itu dari dekat. Nampaknya sebuah padepokan yang besar dan kuat. Apakah Kisanak banyak mengetahui tentang padepokan bajera setah bertanya Mahisa Murti? Tidak jawab pemilik kedai itu letaknya pun tidak terlalu dekat dari sini. Aku telah menyarankan jika ingin mengetahui lebih banyak, sebaiknya ia datang saja ke padepokan itu dan bertemu dengan pimpinan padepokan bajera setah itu. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Ia tidak bertanya terlalu banyak agar tidak menimbulkan kecurigaan. Namun keterangan itu sudah cukup baginya untuk mengambil kesimpulan, bahwa emang-emang ada orang yang sedang menyelidiki padepokannya, yang tentu ada sangkut pautnya dengan keterangan yang diberikan oleh para prajurit yang khusus datang atas permintaan alihahnya. Namun yang mengejutkan Mahisa Murti adalah justru kehadiran seseorang yang tidak dikenal oleh para cantrik kepada padepokan bajera setah. Siapa yang dicarinya bertanya Mahisa Murti? Pimpinan padepokan bajera setah, Mahisa Murti jawab cantrik itu. Mahisa Murti merasa harus berhati-hati menanggapi kedatangan orang itu. Karena itu, maka katanya aku sendiri akan menerimanya di regol halaman. Namun sekali lagi Mahisa Murti terkejut. Orang itu emang tidak menunjukkan wujud yang eme yakinkan sebagai seorang yang eme miliki kelebihan. Orang itu em menurut wujudnya tidak lebih dari seorang petani kebanyakan yang berpakaian serbah hitam. Raden Kudawareng Desis Mahisa Murti. Orang itu tersenium. Katanya kau emasi eme ngenali aku dalam wujudku seperti ini ingger. Tentu jawab Mahisa Murti dalam keadaan apapun aku akan dapat mengenali Arya Kuda Cemani. Apalagi dalam wujud apapun Raden selalu eme makai pakaian yang serbah hitam. Arya Kuda Cemani hanya tersenium saja. Sementara itu Mahisa Murti pun eme persilahkannya eme emasuki padepokannya. Sebuah padepokan kecil, kotor dan miskin berkata Mahisa Murti. Kau terlalu merendahkan diri jawab Arya Kuda Cemani padepokanmu adalah padepokan yang terhitung besar di telatah Singasari. Demikianlah Arya Kuda Cemani telah diterima dengan gembira oleh Mahisa Murti. Meskipun kehadirannya masih juga bagaikan menitikan air di atas lukanya sehingga terasa pedih, namun Mahisa Murti masih juga sempet menahan dirinya. Setelah dihidangkan minuman dan M.A. Kanan, maka Arya Kuda Cemani pun eme ngatakan kepentingannya datang ke padepokan bajerasetah itu. Aku ingin eme berikan keterangan serbah sedikit berkata Arya Kuda Cemani, seorang senapati dari para petugas Sandi. Di Singasari menurut pengamatan para petugas Sandi, maka sudah ada tiga buah padepokan yang dipersiapkan untuk datang ke padepokan bajerasetah. Tiga bertanya Mahisa Murti. Arya Kuda Cemani mengangguk-angguk. Katanya padepokan Induk Yeang dipimpin oleh M.Pudamar, guru gemak langkas. Sedangkan kedua padepokan yang lain adalah padepokan-padepokan Yeang dipimpin oleh murid-murid M.Pudamar yang telah dianggap M.M.M. miliki K.M.M.Puan yang cukup. Mahisa Murti menarik nafas panjang. Dari para prajurit yang telah datang lebih dahulu Mahisa Murti sudah mendapatkan beberapa penjelasan. Apalagi yang dikatakan oleh Arya Kuda Cemani telah melengkapinya, sehingga Mahisa Murti telah M.M. mendapat gambaran Yeang utuh tentang orang-orang serta padepokan-padepokan yang M.M. memusuhinya. Mahisa Murti pun telah M.M. mendapat keterangan bagaimana Mahisa Pukat mampu mengalahkan M.Pudamar itu di perang tanding. M.Pudamar tidak M.M. ngira bahwa anggar Mahisa Pukat mampu menghisap tenaga dan kemampuannya. Ia menyadari akan kemampuan ilmu anggar Mahisa Pukat kemudian setelah terlambat berkata Arya Kuda Cemani. Lalu katanya namun agaknya ia akan M.M. menjadi lebih berhati-hati. Ia tentu sudah M.M. perhitungkan bahwa anggar Mahisa Murti juga M.M. miliki ilmu Yeang sama. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Dengan demikian ia M.M. memang harus menjadi sangat berhati-hati M.M. menghadapi M.Pudamar itu. Namun Arya Kuda Cemani K.M.udian mengatakan tetapi tidak mustahil bahwa M.Pudamar akan mengundang kekuatan di luar padepokannya dan padepokan Yeang dipimpin oleh murid M.U.Ridnya. Terima kasih atas segala keterangan ini Raden jawab Mahisa Murti mudah-mudahan kami dapat M.M. pertahankan diri dari mereka Yeang berniat buruk itu. Satu hal yang sedang aku usahakan berkata Raden Kuda Cemani kemudian jika kita tahu kapan orang-orang itu akan datang, maka kita akan dapat M.M. persiapkan penyambutan sebaik-baiknya. Kepada Raden Kuda Woreng Mahisa Murti juga M.M. beritahukan tentang kedua orang Yeang sedang mengamati padepokannya. Nampaknya M.M.R.K. sedang mengumpulkan bahan untuk M.E. yakinkan langkah-langkah yang akan M.M.R.K. ambil. Raden Kuda Woreng mengangguk-angguk kecil. Katanya ternyata mereka cukup berhati-hati dengan rencana M.M.R.K. Mereka tidak ingin terjebak sekali lagi sebagaimana yang pernah terjadi di sendang perbatang itu. Namun dengan demikian kami di sini harus lebih berhati-hati menghadapi mereka desisma Hisa Murti. Ya, aku akan berusaha M.M. ngetahui lebih banyak tentang langkah-langkah yang akan mereka ambil berkata Raden Kuda Woreng. Terima kasih Raden Dlesis Mahisa Murti ternyata kami hanya M.M. bebani Raden saja. Bukankah itu tugasku sahut Raden Kuda Woreng? Mahisa Murti mengangguk-angguk kecil. Sementara Raden Kuda Woreng berkata selanjutnya jika saja aku dapat bertemu dengan kedua orang itu. Kedua orang yang sedang mengamati padepokan ini bertanya Mahisa Murti. Ya, jawab Raden Kuda Woreng. Aku tidak selalu dapat menemui M.M.R.K. Jawab Mahisa Murti tetapi kita dapat mencobanya. Dengan demikian maka Raden Kuda Woreng berniat untuk bermalam di padepokan itu agar ia mendapat kesempatan untuk bertemu dengan dua orang yang sedang mengamati padepokan Bajra Serta. Di hari berikutnya, Mahisa Murti telah mengajak Raden Kuda Woreng untuk pergi ke padukuhan ngerap. Ternyata menurut Ki Bekel, M.M.M.M.M. ada orang yang sedang mencari seseorang yang M.M.M.M. punya tiga orang anak. Seorang di antara anak-anaknya adalah Lembu Amping. Untunglah orang yang ditanya telah mendengar pesan tentang Kudasa Mekta dan anaknya Lembu Amping berkata Ki Bekel tetapi kedua orang itu ternyata tidak mengenal nama Kudasa Mekta. Yang dikenalnya adalah justru Lembu Amping. Namun dengan DM Ikyan ternyata bahwa KE dua orang itu benar-benar ingin mengenal pada pokan bajerasata lebih dalam lagi. Apa jawab orang itu bertanya Mah Isamurti kemudian. Seperti pesanmu. Orang yang mendapat pertanyaan tentang kau dan anakmu itu telah M.M. beritahukan bahwa kau tinggal di rumahku. Tetapi ternyata ia tidak datang kemari, jawab Ki Bekel. Apakah keduanya telah M. mencurigai aku bertanya Mah Isamurti dengan ragu? Entahlah jawab Ki Bekel. Baiklah jawab Mah Isamurti aku akan mencarinya di kedai itu. Di tempat mereka sering singgah. Demikianlah berdua dengan Raden Kudawareng Yeang berpakaian seorang petani. Kebanyakan keduanya pergi ke kedai Yeang pernah dikunjungi oleh Mah Isamurti dan Mah Isadamping. Tetapi ternyata keduanya tidak sedang berada di kedai itu. Ketika hal itu ditanyakan kepada pemilik kedai, maka pemilik kedai itu menjawab sudah sejak keduanya datang beberapa hari yang lalu, mereka belum datang lagi kemari. Mah Isamurti mengangguk-angguka. Kepada Raden Kudawareng ia berkata mungkin keduanya menganggap bahwa pengamatan mereka sudah dianggap cukup, sehingga M. mereka telah kembali ke Singasari untuk M. M. berikan laporan. Mah Isamurti menarik nafas dalam-dalam. Katanya terima kasih Ki Bekel. Selama ini kami justru hanya menggelisahkan rakyat padukuhan-padukuhan di sekitar padepokan kami. Tidak. Tidak. Padepokan Bajerasetah telah M. M. berikan banyak sekali kepada kami. Pengetahuan dan nilai-nilai kehidupan yang semakin meningkat. Bahkan juga olahkanuragan jawab Ki Bekel. Tidak seberapa Ki Bekel, dibandingkan dengan pengorbanan yang harus kalian berikan bagi kami, desis Mah Isamurti. Tetapi kehidupan kami menjadi semakin baik sejak padepokan Bajerasetah berdiri jawab Ki Bekel. Mah Isamurti menarik nafas dalam-dalam. Sementara Ki Bekel dan para bekel yang lain selalu bertanya Mah Isap Pukat selama tidak nampak di padepokan. Mah Isap Pukat bersama ayah di Singasari untuk sementara jawab Mah Isamurti namun pada suatu saat, ia tentu akan kembali ke padepokan Bajerasetah. Demikianlah, maka para bekel di padukuhan-padukuhan di sekitar padepokan Bajerasetah ternyata dengan cepat telah bersiap pula. Tetapi seperti pesan Mah Isamurti, para bekel berusaha untuk tidak menggelisahkan rakyat di padukuhan mereka. Dalam pada itu, padukuhan yang khusus dibangun oleh orang-orang yang pernah memusuhi padepokan Bajerasetah, namun kemudian justru ditempatkan di padukuhan khusus. Dan mulai hidup wajar, telah menyatakan diri siap untuk terbuat apa saja jika Mah Isamurti menghendaki. Kami M.M. punya hutang yang tidak dapat dibayar dengan apapun kepada padepokan Bajerasetah. Bahkan dengan niyawa kami sekalipun. Kami yang telah diangkat dari kehidupan yang gelap, merasa telah hadir kembali sebagai manusia yang berarti. Terima kasih berkata Mah Isamurti kesediaan kalian M.M. bantu kami, telah M.M. besarkan hati kami. Dengan demikian Mah Isamurti pun menjadi semakin tenang. Meskipun Yeang bakal datang mungkin lebih dari tiga padepokan, tetapi padepokan Bajerasetah pun tidak sendiri. Lebih dari tujuh padukuhan Yeang M.M. nyatakan kesediaannya M.M. bantu. Dan itu berarti lebih dari kekuatan dua tiga padepokan yang sedang. Sementara padepokan Bajerasetah sendiri termasuk padepokan yang besar. Dengan demikian, maka Mah Isamurti berharap bahwa padepokan Bajerasetah dan padukuhan-padukuhan di sekitarnya akan dapat mengatasi jika beberapa padepokan itu benar-benar akan datang M.M. nyarang, apapun alasannya. Namun Mah Isamurti telah berusaha untuk M.M. mencari jalan yang sebaik-baiknya, agar beban serangan itu terberat tetap pada padepokan Bajerasetah. Dalam kesiagaan yang disusun kemudian bersama-sama antara para pengawal dan anak-anak muda dari padukuhan-padukuhan di sekitar padepokan Bajerasetah, Mah Isamurti M.M. intah agar para pengawal dan anak-anak muda itu tetap berada di padukuhan masing-M. asing. Pada saat diperlukan akan dilontarkan isyarat dari padepokan ke arah padukuhan terdekat. Kemudian isyarat itu akan diteruskan ke padukuhan-padukuhan berikutnya. Isyarat itu berarti bahwa padepokan Bajerasetah M.M. merlukan bantuan. Dengan demikian maka kalian akan menyerang lawan dari belakang garis pertempuran. Aku M.M. perhitungkan bahwa beban terberat dari tekanan lawan akan berada pada para cantrik padepokan Bajerasetah. Namun serangan para pengawal dan anak-anak muda dari padukuhan-padukuhan di sekitar padepokan akan M.M. peringan beban kami. Demikianlah, maka segala persiapam pun telah dilakukan. Mahi Samurti M.M. perhitungkan bahwa kekuatan padepokan Bajerasetah bersama anak-anak muda dan para pengawal padukuhan di sekitar padepokan menjadi cukup besar. Apalagi anak-anak muda dan para pengawal itu pun pernah M.M. ngalami tempaan yang cukup berat di padepokan Bajerasetah. Meskipun tidak seberat para cantrik, namun kemampuan anak-anak muda dan para pengawal itu cukup M.M. madai. Apalagi M.M.R.K. inti para pengawal dari padukuhan-padukuhan di sekitar padepokan Bajerasetah. Dalam masa-masa kesiagaan itu pun anak-anak muda dan para pengawal telah M.M. merlukan M.L.K. melakukan latihan-latihan lebih banyak dari kebiasaan M.R.K. sehari-hari. Sementara para remaja yang menjadi semakin mendekati masa mudanya pun mulai menyatakan diri untuk ikut melakukan latihan-latihan dalam melahkan Uragan dan M.M. pergunakan senjata. Tetapi para pemimpin pengawal telah M.M. peringatkan bahwa para remaja itu tidak boleh ikut bersama mereka jika kekerasan itu benar-benar akan terjadi. Kalian masih harus M.M. atangkan diri berkata para pemimpin pengawal. Betapa para remaja itu M.M. nyatakan kesediaannya, namun mereka tetap tidak diperkenankan ikut. Jika kalian benar-benar ingin ikut melindungi padukuhan kalian, maka kalian tetap saja berada di padukuhan. Jika ada di antara orang-orang yang ingin berbuat jahat itu datang ke padukuhan, barulah kalian boleh melibatkan diri, pesan para bekal kepada para remaja. Sementara itu, ternyata M.Pudamar benar-benar telah M.M. persiapkan diri untuk pergi kepada pokan bajerasetan. Ia telah M.M. merintahkan seseorang secara khusus mengamati apakah Mah Isap Pukat masih berada di Singasari atau tidak. Ternyata Mah Isap Pukat itu tidak yang meninggalkan rumah ayahnya, sehingga karena itu, maka M.Pudamar berpendapat, bahwa padepokan bajerasetan sama sekali tidak mengetahui rencananya untuk menierang. Tetapi M.Pudamar tidak hanya bergerak sendirian. Selain padepokan ngancas, maka masih ada tiga padepokan lagi ik bergerak bersamanya. Padepokan ik didirikan oleh murid dua M.Pudamar. Ketika mereka mendapat pemberitahuan, bahwa mereka akan mendapat kesempatan untuk M.M. mencoba ilmu M.M. sekaligus M.M. buktikan. Kebesaran padepokan ngancas, maka M.M. menjadi bergembira. Demikian pula setiap cantrik dari padepokan dua itu, seakan-akan M.M. mendapat saluran untuk mengalirkan air ik terbendung di dalam diri mereka. Sementara itu M.Pudamar tidak menunggu lebih lama lagi. Ketika segala persiapan telah disusun rapi, M.A.K.M. Pudamar pun benar-benar siap untuk berangkat. Dua orang ik ditugaskan untuk mengamati padepokan bajera. Setapun telah M.M. berikan laporan lengkap. Mereka M.M. tidak ingkar, bahwa padepokan bajera seta M.M. sebuah padepokan I.G. besar. Tetapi mereka berpendapat, bahwa kekuatan I.G. disusun oleh padepokan ngancas cukup M.M. adai untuk menghancurkan padepokan seta. Pada hari I.G. telah direncanakan maka para cantrik dari empat padepokan I.G. telah dipersiapkan itu pun telah berangkat pula. Mereka M.M. milih berjalan di malam hari untuk menghindarkan diri dari perhatian I.G. berlebihan. Mereka puri berharap bahwa padepokan bajera seta tidak mengetahui lebih dahulu akan kedatangan para cantrik dari padepokan ngancas dan ketiga padepokan I.G. lain. Mereka sadar bahwa semalam M.M. tidak dapat mencapai padepokan bajera seta. Seandainya dini hari M.M. reka sampai juga, maka mereka tidak sempat beristirahat sama sekali. Karena itu, maka menurut petunjuk kedua orang I.G. lebih dahulu telah M.M. ngamati padepokan bajera seta, M.M. mereka akan dapat M.M. nunggu di pinggir sebuah hutan I.G. tidak terlalu lebat. Seandainya ada juga harimau atau binatang buas I.G. lain berani mengganggu, M.A.K. binatang-binatang itu tentu akan bernasib malang. Namun demikian kedua okareng itu masih juga M.M. peringatkan hati-hati dengan ular. Di tempat itu M.M. memang terdapat ular meskipun tidak terlalu banyak. Tetapi lebih sulit melawan seekor ular daripada seekor harimau bagi sekelompok cantrik. Demikianlah, dengan pesan dan bekalik cukup, para cantrik dari empat padepokan I.G. tidak terlalu besar itu bergerak menuju padepokan bajera seta. Keberangkatan para cantrik dari keempat padepokan I.G. tidak luput dari pengamatan area kuda Cemani. Karena itu, maka ia telah M.M. merintahkan dua orang prajurit Sandi untuk pergi berkuda mendahului para cantrik dari keempat padepokan I.G. dipimpin oleh M. Pudamar sendiri dari padepokan Ngancas. Gemak langkas I.G. sebenarnya telah M.M. mendapat peringatan dari ayahnya, terpaksa berangkat juga karena ia sadar bahwa ialah I.G. telah M.M. nyulut api permusuhan antara padepokan Ngancas dengan padepokan bajera seta. Kedatangan kedua orang petugas Sandi itu telah menggetarkan padepokan bajera seta. Ternyata padepokan itu benar-benar akan mendapat serangan dari kekuatan I.G. cukup besar. Mahisa Murti M.M. memang tidak dapat ingkar. Meskipun ia juga menyesali peristiwa I.G. bakal terjadi itu, namun sudah tentu bahwa padepokan bajera seta harus M.M. bela diri sejauh dapat dilakukan. Dengan cepat pula Mahisa Murti sendiri telah menghubungi beberapa orang bekal di padukuhan-padukuhan di sekitarnya. Dengan sangat menyesal Mahisa Murti telah menyeret mereka ke dalam benturan kekerasan. Seperti I.G. aku katakan, kami akan mengirimkan isyarat jika kami M.M. merlukan bantuan dari padukuhan-padukuhan, berkata Mahisa Murti kepada para bekal. Demikianlah, maka segala sesuatunya telah disiapkan sebaik-baiknya. Para petugas Sandi itu juga mengatakan bahwa mereka berangkat dari Singasari hampir bersamaan waktunya dengan keberangkatan para cantrik dari padepokan Ngancas dan padepokan-padepokan Ye yang lain. Kami lebih dahulu datang karena kami berkuda. Siang ini mereka tentu beristirahat di satu tempat berkata salah seorang petugas Sandi itu. Jika demikian, maka agaknya besok pagi-pagi mereka akan menyerang padepokan Bajeraseta berkata Mahisa Murti. Aku kira M.M.M. demikian. Pada saat matahari terbit, mereka akan M.N.I. erang padepokan Bajeraseta. Tetapi sebaiknya sejak M.M. malam nanti, segala kemungkinan siap untuk dihadapi. Mahisa Murti mengangguk-angguk. Katanya baiklah. Terima kasih untuk keterangan ini. Mudah-mudahan kami dapat M.M. pertahankan diri. Aku berhasil mengintai kekuatan M.M.R.K. berkata salah seorang petugas itu dari segi jumlah, para cantrik Ye yang akan menyerang padepokan ini. Jumlahnya aku kira lebih banyak, tetapi aku masih belum tahu akan tingkat kemempuan mereka. Kami akan berusaha sebaik-baiknya desisma Isamurti. Ternyata kedua orang petugas Sandi itu tidak segera kembali ke Singasari. Mereka justru mendapat tugas untuk mengamati pertempuran yang akan terjadi. Namun justru karena itu, makamah Isamurti telah eminta para cantrik untuk beristirahat sebanyak-banyaknya. Kecuali yang bertugas bergantian, maka para cantrik itu harus cepat pergi tidur. Namun mereka harus sudah M.M. persiapkan segala sesuatunya Ye yang akan dipergunakannya untuk M.M. pertahankan pada pokan bajera setah esok pagi. Kalian harus mampu melepaskan ketegangan di jantung kalian agar kalian dapat tidur nyenyak berkata Mah Isamurti jika tidak, maka kalian tidak akan sempat beristirahat. Demikianlah, maka sebagian besar dari para cantrik itu pun segera lelap demikian malam turun. Sebagian di antara M.M.K.M. milih untuk beristirahat dan tidur di atas panggung di belakang dinding halaman padepokan, di antara setumpuk anak panah dan lembing. Sedangkan beberapa orang kawan-kawannya bergantian bertugas M.M.M. ngamati lingkungan di luar dinding, karena tidak mustahil terjadi sesuatu sebelum saat yang diperhitungkan itu tiba. Padepokan bajera setah M.M.M. tidak menunjukkan sesuatu yang lain dilihat dari luar. Segalanya nampaknya tetap tenang sebagaimana hari-hari sebelumnya. Ketika malam menjadi semakin dalam, sebenarnya lah ada beberapa orang yang mengamati padepokan itu dari kejauhan. Mereka M.M.M. tidak melihat persiapan-persiapan apapun juga. Memang mereka M.M. melihat satu dua orang cantrik yang berjaga-jaga di panggungan di belakang dinding halaman. Namun hal itu pernah dilaporkan juga sebelumnya, sehingga menurut para pengamat itu, penjagaan yang dilakukan di panggung-panggung di belakang dinding itu adalah tugas-tugas seharian. Dengan demikian maka padepokan ngancas itu tidak merubah rencana M.M.M.K. Sejak malam turun, M.M.M.M.M.M.K. telah bergerak meninggalkan hutan tempat mereka beristirahat sambil bersembunyi. Mereka KM Udian telah menebar mengepung padepokan bajera setah. Mereka tidak lagi me rasa perlu untuk bersembunyi-sembunyi justru karena padepokan bajera setah telah terkepung. Seandainya orang-orang Bajra setelah melihat kehadiran mereka, maka yang dapat mereka lakukan tidak lebih dari bersiap-siap di lingkungan M mereka Meskipun demikian semua kegiatan yang dilakukan oleh para cantrik dari padepokan ngancas dan tiga padepokan lainnya, dilakukan dengan sangat berhati-hati M mereka memang berharap bahwa menjelang fajar mereka akan datang meniarang dengan tiba-tiba dan mengejutkan orang-orang padepokan Bajra setelah Sementara itu, sebagaimana diperhitungkan oleh Ma'isa Murti dan para cantrik dari padepokan Bajra setelah, para cantrik dari padepokan ngancas dan ketiga padepokan yang lain itu telah MNI iapkan berpuluh-puluh tangga bambu Ternyata selama mereka beristirahat dan bersembunyi di pinggir hutan, mereka telah menemukan rumpun-rumpun bambu yang dapat mereka buat tangga-tangga yang siap mereka pergunakan untuk memanjat dinding padepokan Bajra setelah Ketika malam kemudian menjadi semakin dalam, maka terjadi pergantian para petugas yang berjaga-jaga di panggungan di belakang dinding padepokan Seorang cantrik yang MMI impin penjagaan malam itu telah melaporkan kepada Ma'isa Murti, bahwa para petugas telah mulai melihat kegiatan di luar dinding padepokan Bajra setelah Namun seperti yang diperintahkan, maka para cantrik dari padepokan Bajra setelah tidak mengambil langkah-langkah apapun selain semakin bersiaga menghadapi segala kemungkinan Baik berkata Ma'isa Murti beristirahatlah sebaik-baiknya, agar tenagamu besok utuh kembali Demikianlah, maka Ma'isa Murti sendiri pun pergi beristirahat pula meskipun ia berpesan bahwa jika ada sesuatu yang penting, ia harus dibangunkan Yang nampak sibuk kemudian adalah dapur padepokan Bajra setelah Para cantrik itu harus makan lebih dahulu sebelum fajar, sehingga mereka tidak akan bertempur dengan perut lapar Berbeda dengan kegiatan di dapur padepokan Bajra setelah, maka para cantrik dari padepokan Ngancas telah mendapat bekal mereka masing-masing Nasi jagung yang akan dapat bertahan sampai dua atau tiga hari tanpa dipanasi lagi Mereka Minum di mana saja ada air bersih, bahkan belik-belik kecil di pinggir sungai Dalam pada itu, maka M Pudamar Yeang M M impin langsung keempat padepokan Yeang akan meniarang Bajra setelah itu telah M M berikan pesan-pesan terakhirnya Kita akan emenebus harga diri kita Yeang telah direndahkan oleh Mahisa Pukat, salah seorang pemimpin dari padepokan Bajra setelah ini Karena Mahisa Pukat berada di istana bersama ayahnya, maka sasaran kita, kita arahkan kepada padepokan Bajra setelah Dalam waktu yang tidak terlalu lama, kita tentu akan dapat menguasai seluruh padepokan ini Jumlah kita lebih banyak Kita pun meragukan apakah padepokan Bajra setelah M M miliki ilmu Yeang cukup baik Bahkan aku mengira bahwa tidak ada seorang pun dari isi padepokan Bajra setelah M M miliki kemampuan dan ilmu sebagaimana Mahisa Pukat Biarlah besok Mahisa Pukat yang menangis jika ia mengetahui bahwa padepokan Bajra setelah kita hancur leburkan Para cantrik pun tergetar hatinya, sehingga mereka berjanji untuk benar-benar menghancurkan padepokan Bajra setelah yang sombong itu Namun demikian, M Pudamar itu pun masih berpesan jika kalian nanti M M asuki padepokan Bajra setelah, kalian harus tetap berhati-hati Meskipun tidak ada seseorang yang M M miliki ilmu setinggi Mahisa Pukat, tetapi kalian sebaiknya menghadapi pemimpin padepokan Bajra setelah tidak seorang diri Aku akan berusaha menghadapinya Seandainya aku tidak menemukannya, tetapi salah seorang dari kalian tiba-tiba berhadapan dengan orang itu Maka usahakan menghadapinya dengan kelompok KL Lompok Kecil Kalian dapat melakukannya, karena kalian tidak sedang berperang tanding Demikianlah, waktu pun merayap terus M Pudamar merencanakan untuk M M Nierang padepokan Bajra setelah saat matahari mulai M M bayang M Pudamar berharap bahwa jika matahari terbit, maka para pengikutnya sudah mulai berusaha M M manjat dinding dengan tangga serta merusakkan pintu gerbang utama Karena itu, menjelang fajar, M Pudamar telah M M merintahkan orang-orangnya M M nempatkan diri di seputar padepokan Bajra setelah Jika kemudian isyarat dilontarkan, maka mereka serem tak akan bergerak Gerak-gerik para pengikut M Pudamar itu tidak luput dari pengamatan para cantrik dari padepokan Bajra setelah Meskipun para cantrik itu tidak melakukan sesuatu, tetapi setiap kali mereka selalu M M berikan laporan tentang para pengikut M Pudamar itu Menjelang fajar, maka para cantrik Bajra setelah pun telah siap perhitungan Mah Isamurti M memang tepat Para peniarang akan mulai bergerak menjelang matahari terbit Mah Isamurti yang telah bangun dan berbenah diri telah siap M M impin langsung perlawanan untuk M M pertahankan diri Wantilan telah mendapat perintah untuk berada di belakang Mah Isamurti yang telah bangun dan berbenah diri telah siap M M impin langsung perlawanan untuk M M pertahankan diri Setelah M M berikan beberapa pesan, serta setelah seisi padepokan Bajra setelah M makan dan M inum secukupnya Maka para cantrik pun mulai M nebar di tempat tugas M mereka masing M asing Mereka yang mendapat tugas naik ke panggungan pun telah siap di tangga S M mentara para cantrik yang dipersiapkan untuk melindungi pintu gerbang utama pun telah bersiap pula Di belakang pintu gerbang utama, sekelompok cantrik telah siap bertahan jika pintu gerbang itu terpaksa pecah Kita menunggu isyarat berkata Mah Isamurti Pemimpin padepokan Ngancas itu tentu akan melontarkan isyarat, apapun wujudnya Demikian isyarat itu diberikan, maka M mereka tentu akan bergerak Nah, kita pun akan bergerak pula Para pemimpin kelompok para cantrik di padepokan Bajra setelah itu pun telah siap pula di tempat masing M asing Rasa-rasanya mereka M nunggu terlalu lama, sementara langit pun menjadi semakin cerah Tetapi sebelum cahaya matahari menentuh ujung langit, maka telah meluncur dari arah depan padepokan Bajra setelah panah api yang naik ke udara Kemudian beberapa yang lain meluncur ke samping padepokan Bajra setelah Panah api itu pun kemudian telah ditanggapi pula oleh para pengikut M pudamar yang ada di sebelah meni ebelah padepokan Panah api telah M meluncur pula ke arah belakang padepokan itu Sekejap kemudian, M AK telah terdengar suara gemuruh Para pengikut M pudamar di segala arah itu pun telah berteriak-teriak nyaring Mereka berlari-larian dengan M M bawa tangga-tangga bambu yang telah mereka persiapkan Para cantrik yang ada di sebelah M M nyebelah pintu gerbang pun terkejut pula Seakan-akan menguak kegelapan Dini, muncul sekelompok orang yang M M anggul sebatang kayu yang besar dengan tali temali Kayu yang seakan-akan bergantung itu telah dipanggul dengan potongan-potongan bambu dan tali temali mendekati pintu gerbang utama Namun dalam pada itu, para cantrik dari padepokan Bajra setapun telah bergerak pula Dengan tangkas Nia mereka telah M memanjat tangga naik ke atas panggungan yang telah disiapkan Di panggungan itu telah terdapat beberapa tumpuk anak panah dan lembing bambu yang siap dilontarkan Karena itu, M AK para pengikut M pudamar juga M rasa terkejut ketika tiba-tiba saja panggungan di belakang dinding padepokan itu telah penuh dengan para cantrik dengan busur di tangan Tetapi arus serangan para pengikut M pudamar itu bagaikan banjir bandang yang tidak terbendung Beberapa orang yang M M bawa perisai telah menempatkan diri di paling depan Melindungi mereka yang M M bawa tangga bambu untuk M M anjat dinding Sementara itu, para pengikut M pudamar yang M M bawa busur dan anak panah pun telah siap pula melontarkan serangan ke belakang dinding Untuk melindungi orang-orang yang M M bawa tangga dan kemudian M M manjat dinding Demikianlah, ketika matahari mulai terbit, pertempuran telah terjadi Dari atas dinding padepokan, anak panah mulai meluncur Seperti hujan yang semakin lama M menjadi semakin deras berterbangan menyambar orang-orang yang berlari-larian menyerang padepokan bajera setah Tetapi dari luar dinding pun anak panah telah meluncur pula Meskipun tidak sederas harus anak panah yang datang dari arah dinding Namun serangan anak panah dari luar itu telah M mengganggu para cantrik yang berada di panggungan Sementara itu, para cantrik padepokan ngancas yang lain sibuk melindungi orang-orang yang M M manggul potongan kayu itu Mereka telah menepis, menangkis dan melindungi dengan perisai agar orang-orang yang M M manggul sepotong kayu yang besar dan panjang Dengan potongan-potongan bambu dan bergantung pada tali temali itu tidak terkena anak panah dan lembing Demikianlah, maka potongan kayu yang besar yang bergantung pada potongan-potongan bambu yang dipanggul oleh banyak orang itu telah berada di depan pintu gerbang Dengan aba-aba yang lengking tinggi, maka orang-orang yang M memanggul kayu itu pun M M buat ancang-ancang sejenak Kemudian M mereka pun berlari bersama-sama M menuju ke pintu gerbang Dengan kerasnya orang-orang itu telah M M benturkan sepotong kayu besar dan panjang itu pada pintu gerbang yang tertutup rapat dengan selarak rangkap itu Sekali dua kali, pintu itu seakan-akan tidak tergetar Namun orang-orang yang M M manggul kayu itu M M benturkan kayunya tidak hanya satu dua kali Tetapi berpuluh kali sehingga pintu itu pun akhirnya berguncang Tetapi sementara para cantrik padepokan bajera setah menjadi berdebar-debar melihat daun pintu yang besar dan tebal itu mulai berderak Maka anak-anak muda dari padukuhan-padukuhan di sekitar padepokan sedang berlari-lari mendekati padepokan Di bagian-bagian lain dari dinding padepokan itu, para cantrik padepokan bajera setah telah berjuang dengan sepenuh tenaga dan kemempuan untuk menahan arus para-para penierang Satu dua tangga M memang sudah dicoba untuk dipasang Tetapi dengan bambu-bambu panjang para cantrik dari padepokan bajera setah telah M mendorong tangga-tangga itu sehingga roboh Tetapi arus serangan para cantrik dari padepokan ngancas dan tiga padepokan yang lain itu mengalir seperti banjir bandang Rasa-rasanya sulit bagi para cantrik padepokan bajera setah untuk M M bendungnya Hujan panas seakan-akan Tidak berarti sama sekali bagi M M reka Beberapa orang yang terjatuh, tidak menghalangi arus serangan M M reka Tanggurah tangga pun mulai diangkat untuk disandarkan pada dinding padepokan Semakin lama semakin banyak Dengan tembak dan lembing serta senjata-senjata yang sudah siap di tangan, para cantrik padepokan bajera setah mencoba menahan gerak maju lawan Dengan segenap kemampuan para cantrik itu bertempur Satu dua orang lawan terlempar jatuh dengan dada yang koyak Namun Iye Ang lain mengalir tidak berkeputusan Pada saat yang gawat itu, maka tiba-tiba saja terdengar teriakan-teriakan Iye Ang M M Eka Kantalinga Dari segala arah menghambur anak-anak muda dari padukuhan-padukuhan di sekitar padepokan bajera setah Ternyata jumlah mereka cukup banyak meskipun jauh lebih kecil dari jumlah para cantrik dari keempat padepokan yang sedang meniarang padepokan bajera setah Tetapi kedatangan mereka benar-benar mengejutkan para cantrik dari keempat padepokan yang sedang meniarang padepokan bajera setah itu Dengan demikian maka perhatian para cantrik dari padepokan-padepokan yang meniarang bajera setah itu telah terbagi Sebagian dari mereka segera berbalik untuk melawan anak-anak muda yang datang MNI Erang itu Tekanan mereka terhadap kekuatan Ye Ang ada di atas panggungan di belakang dinding padepokan M memang berkurang Para cantrik padepokan bajera setah MN pergunakan kesempatan itu sebaik-baiknya Pada saat para cantrik Ye Ang MNI Erang itu bimbang mengambil sikap Maka serangan dari atas dinding pun benar-benar bagai kanat tertumpah dari langit Tetapi itu tidak berlangsung lama Sementara para pengikutnya ragu-ragu M. Pudamar dengan cepat MN ngambil keputusan Ia pun berteriak menjatuhkan perintah setelah melihat jumlah peniarang Ye Ang datang itu tinggalkan Padepokan bajera setah untuk sementara Hancurkan orang-orang Ye Ang dengan licik menyerang dari belakang Jumlah mereka tidak begitu banyak Mereka akan dapat dengan cepat dibinasakan Jika perlu kita MN unda serangan kita terhadap padepokan bajera setah sampai esok Perintah itu pun telah diteriakan beranting Setiap penihimpin kelompok telah M meneriakan kembali perintah itu Sehingga perintah itu bagaikan mengalir-mengelilingi dinding padepokan Para cantrik yang sudah terlanjur MN masang tangga dan bahkan mulai MN manjat telah berloncatan turun Sambil berusaha menangkis anak panah Ye Ang MN ngejar mereka Maka mereka pun telah berusaha MN jauhi dinding yang digapainya dengan susah payah Mereka telah M merobohkan tangga-tangga yang sebagian telah mereka pasang Agar tidak ditarik naik oleh para cantrik Ye Ang berada di panggungan Namun kebijaksanaan Ye Ang diperintahkan oleh M Pudamar itu M memang satu-satunya care yang paling baik untuk dilakukan pada keadaan seperti itu Lebih baik M mencurahkan perhatian dan langsung MN ini lesaikan salah satu tugas daripada sebagian-sebagian tetapi tidak segera dapat selesai dengan tuntas Orang-orang padukuhan Ye Ang menyerang para cantrik dari keempat padepokan itu M memang terkejut ketika M mereka melihat Semua orang dalam pasukan lawan itu telah berbalik menghadapi mereka Sekilas mereka segera menyadari, jika demikian maka kekuatan mereka pun akan dapat dihancurkan sampai lumat Tetapi anak-anak muda dan orang-orang padukuhan itu tidak berlari meninggalkan Arna Seorang Ye Ang M M impin kelompok yang berada di arah depan padepokan itu berteriak Marilah kita bertempur sampai akhir Sulung masuk ke dalam perapihan Meskipun kita akan lebur menjadi debu, tetapi kita tentu sudah berhasil MN ngurangi jumlah mereka sebanyak dapat kita lakukan Sisa kekuatan mereka tidak akan dapat Mereka pergunakan untuk MN asuki padepokan bajerasata, sehingga kematian kita tentu tidak akan sia-sia Teriakan itu telah disambut oleh sorak yang gemuruh bagaikan hendak M merobohkan langit Bahkan sorak itu merambat ke kelompok-kelompok Ye Ang ada di samping padepokan Ternyata Mah Isamurti pun menjadi cemas melihat keadaan itu M pudamar benar-benar M ngerahkan semua kekuatan yang dibawanya Untuk menghancurkan kelompok-kelompok anak-anak muda dan orang-orang Ye Ang datang dari padukuhan-padukuhan Meskipun jumlah mereka cukup banyak, tetapi masih jauh lebih sedikit dari jumlah para cantrik Ye Ang datang menierang pada pokan bajerasata Bersama dengan para cantrik bajerasata pun nampaknya jumlah anak-anak muda dan orang-orang padukuhan itu masih berselisih dibanding dengan para penierang Tetapi selisih itu tidak banyak dasis Mah Isamurti Ketika kedua pasukan itu benar-benar hampir berbenturan, maka Mah Isamurti harus mengambil sikap yang cepat dan berarti bagi padepokan dan bagi anak-anak muda dan orang-orang padukuhan itu Karena itu, maka tiba-tiba saja Mah Isamurti itu pun telah M M berikan perintah semua orang dari padepokan ini keluar Kita bertempur di luar dinding padepokan Kita tidak dapat M M biarkan anak-anak muda dari padukuhan-padukuhan Ye Ang datang untuk M M bantu kita itu Dibantai habis-habisan Perintah itu pun dengan cepat M menjalar Semua orang telah meneriakan apa-apa itu Ambil tali dan pergunakan untuk turun di segala arah dari padepokan ini perintah Mah Isamurti pula Bahkan kemudian perintahnya pula buka pintu gerbang utama Buka pula gerbang-gerbang butulan Perintah itu pun segera dilaksanakan Para cantrik em memang tidak akan sempai hati melihat anak-anak muda dan orang-orang padukuhan dibantai sampai habis oleh orang-orang yang menierang padepokan bajera setah itu Sementara M mereka datang untuk sekedar M M bantu M meringankan beban padepokan itu Sejenak kemudian, maka pintu-pintu gerbang pun telah terbuka Seperti banjir bandang Ye Ang M mecahkan bendungan, M AK para cantrik pun menghambur keluar dari padepokan Yang kemudian terkejut adalah M Pudamar dan para cantriknya yang telah berbalik menghadapi orang-orang padukuhan itu Mereka tidak mengira bahwa para cantrik dari padepokan bajera setah akan keluar dari batas dinding padepokan M Pudamar M memang tidak M M punya pilihan lain kecuali M M buka dua medan Seperti pedang bermata dua, maka pasukannya pun harus menghadapi lawan dari dua arah Melihat para cantrik menghambur keluar, maka anak-anak muda dan orang-orang padukuhan itu pun bersorak sekali lagi Gemuruh suaranya sekali lagi bagaikan mengguncang langit Sejenak kemudian, maka benturan pun telah terjadi antara pasukan M Pudamar dan anak-anak muda serta orang-orang padukuhan Sentuhan dua kekuatan itu telah menggetarkan medan Ternyata anak-anak muda dan orang-orang padukuhan itu M M miliki kemampuan untuk bertempur Bahkan ada di antara mereka Ye Ang telah M M miliki senjata sebagaimana yang Dipergunakan oleh para cantrik daripada pokan bajera serta Senjata yang dibuat dengan care dan bahan yang khusus Meskipun senjata itu wujudnya cukup besar dan panjang, tetapi senjata itu tidak begitu berat sebagaimana wujudnya Tetapi kekuatan pedang itu tidak kalah dari pedang Ye Ang terbuat dari baja pilihan yang berat Pedang-pedang yang khusus itu ternyata mampu mengejutkan lawan-lawan mereka Ternyata dengan senjata yang besar itu, anak-anak muda dan orang-orang padukuhan itu dapat M memutar dan M M pergunakannya dengan terampil Kekuatan M pudamar dan padepokan-padepokan Ye Ang mendukungnya M memang mampu menggutarkan dan mendesak anak-anak muda dan orang-orang padukuhan Namun hanya sebentar Ketika para cantrik padepokan bajera serta telah M M nyusul mereka, maka kekuatan M mereka pun segera telah terbagi Demikianlah, maka di sekitar padepokan bajera serta itu pun segera terjadi perang berubuh Kedua belah pihak sama sekali tidak M M pergunakan gelar Mereka lebih banyak bertumpu kepada K M M puan pribadi, sehingga dengan demikian maka pertempuran pun M menjadi benturan kekuatan di sepanjang medan Namun karena latihan-latihan Ye Ang berat maka para cantrik bajera serta masih juga M M ikirkan kemungkinan untuk saling bekerja bersama dan saling M M ngisi di setiap lubang-lubang pertempuran Mereka masih juga M M pergunakan penalaran sehingga dalam keadaan tertentu telah terbentuk kelompok-kelompok kecil yang bersama-sama mengatasi kesulitan-kesulitan Ye Ang terjadi di medan pertempuran Sementara itu, para cantrik dari padepokan ngancas lebih banyak M M ngandalkan kemampuan pribadi mereka M asing-masing M Pudamar selalu M M banggakan cantrik-cantriknya Ye Ang secara pribadi M M miliki kelebihan dari kawan-kawannya Sehingga karena itu, maka para cantrik itu seakan-akan telah berlomba untuk menjadi lebih baik dari Ye Ang lain M Pudamar yang marah itu pun kemudian telah meneriakan berbagai macam perintah untuk M M bakar jantung para pengikutnya Perintah-perintahnya yang disambet dan diteriakan ulang oleh para pemimpin kelompok itu pun ternyata mampu didengar oleh para cantrik yang ada di belakang padepokan bajera serta Tetapi para cantrik dari padepokan bajera serta pun tahu apa yang harus mereka lakukan Mereka tidak mudah terpengaruh oleh perintah-perintah yang diteriakan oleh para cantrik dari padepokan ngancas Ye Ang M nyambung perintah-perintah dari M Pudamar Dengan demikian maka pertempuran di sekitar padepokan bajera serta itu pun semakin lama menjadi semakin sengit Mahi Samurti Ye Ang M M perhitungkan bahwa kekuatan utama dari para peniarang itu akan M M bebani pertahanan para cantrik dari padepokan bajera serta Ternyata masih belum seluruhnya sebagaimana diharapkan Masih ada kelompok-kelompok cantrik dari padepokan ngancas dan ketiga padepokan pendukungnya Ye Ang masih saja mengarahkan kekuatan mereka kepada anak-anak M muda dan orang-orang padukuhan Ye Ang datang M M bantu Untunglah bahwa anak-anak M muda dan orang-orang padukuhan itu tidak terlalu lemah Mereka telah M M ngalami latihan-latihan Ye Ang cukup Apalagi orang-orang padukuhan khusus yang pernah bertualang di dunia gelap Justru para cantrik dari padepokan ngancas dan ketiga padepokan Ye Ang lain yang kebetulan bertemu dengan orang-orang dari padukuhan yang khusus itulah Ye Ang menjadi terkejut Tiba-tiba saja M M reka telah bertemu dengan orang-orang Ye Ang bertempur dengan keras Bahkan ketika keringat mulai M M basahi tangannya Maka seakan-akan kebiasaan mereka di medan pertempuran menjadi kambuh Mereka menjadi kasar Apalagi dengan dasar Ye Ang kasar itu M M reka telah M mendapat latihan-latihan bagaimana seharusnya Mereka M M pergunakan senjata Sehingga karena itu, dalam kekasaran M M reka, maka mereka adalah orang-orang yang sangat berbahaya bagi lawan-lawan mereka Dalam pada itu, maka untuk beberapa langkah, maka anak-anak muda dan orang-orang padukuhan itu M M M terdesak Tetapi para cantrik telah M memancing sebagian besar kekuatan lawan agar mereka mengarahkan perlawanan M M reka pada para cantrik daripada pokan bajera setah Kelompok-kelompok Ye Ang kuat dari para cantrik itu telah mencoba menusuk M M asuki garis pertempuran agar lawan-lawan M M reka semakin M M perhatikan mereka Dengan menusuk sedalam-dalamnya ke belakang garis benturan, maka para cantrik dari pada pokan ngancas dan pada pokan-pada pokan Ye Ang mendukungnya M M M M rasa semakin terganggu Karena itu, maka mereka tidak dapat mengarahkan perhatian mereka terbesar pada usaha untuk menumpas anak-anak muda dan orang-orang pada pokan yang jumlahnya M M M M M tidak terlalu banyak Tetapi karena para cantrik dari pada pokan ngancas telah M memasuki celah C E lah garis pertempuran, maka mereka harus benar-benar M M M bagi perhatian mereka Termasuk para cantrik yang berhadapan dengan anak-anak muda dan orang-orang padukuhan itu Demikianlah pertempuran itu semakin lama menjadi semakin sengit Suara senjata beradu berdentangan di sela-sela teriakan-teriakan yang M M bahana Sementara itu, gemak langka sendiri berada tidak jauh dari gurunya Ia M melihat pertempuran garang telah terjadi di mana-mana Ia melihat bagaimana pedang mengoiak dada lawannya dan bagaimana ujung tombak menghunjam sampai ke jantung Tubuh gemak langkas M menjadi gemetar karenanya Ia tidak mengira bahwa perkenalannya dengan sasi telah mampu M M bakar permusuhan yang begitu besar Meskipun kemudian persoalannya telah berkembang, tetapi yang Melepaskan sepeletik bara di atas sekam adalah dirinya Bara itu kemudian telah berkembang M menjadi semakin besar semakin besar, sehingga M M bakar lumbung Tetapi semuanya sudah terjadi Gurunya sama sekali tidak mau M mendengarkan pendapat ayahnya Bahkan gurunya itu mampu M M pengaruhi pendapatnya, sehingga ia sendiri telah hanyut ke dalam gejolak yang telah menimbulkan perang yang mendebarkan jantung itu Kematian demi kematian telah terjadi di sekitar padepokan bajera setah Tetapi gemak langkas telah berada di lidahnya api yang berkobar Karena itu ia tidak dapat berbuat lain kecuali harus menyesuaikan dirinya Karena itulah, M A K gemak langkas pun kemudian telah menggenggam pedangnya Sambil berteriak nyaring ia telah berlari M memasuki lingkungan pertempuran yang seru Sementara itu M Pudamar sendiri yang melihat serangan para cantrik dari padepokan bajera setah segera M M nempatkan dirinya Ia langsung M M bawa beberapa orang cantriknya yang terbaik untuk melawan kekuatan pasukan hidup dari padepokan bajera setah Di sisi dan belakang padepokan, pertempuran pun telah berkobar pula dengan sengitnya Anak-anak muda dan orang-orang padukuhan M memang terdesak pula Bahkan M mereka harus berusaha dengan cepat menjaga jarak karena lawan datang seperti pasir dihamburkan dari tepian Namun wantilan yang berada di bagian belakang padepokan bajera setah telah M M merintahkan para cantrik untuk lebih cepat menyusul lawan-lawan mereka yang berusaha untuk menghancurkan anak-anak muda dan orang-orang padukuhan yang datang M M bantu Dengan demikian maka arus serangan para cantrik dari padepokan ngancas dan para pendukungnya itu telah terhambat Sebagian besar dari mereka harus berbalik lagi untuk menghadapi para cantrik dari padepokan bajera setah M M M buru M mereka sambil bersorak gemuruh Dengan demikian maka pertempuran pun telah terjadi dengan sengitnya Orang-orang dari padepokan ngancas dan para pendukungnya harus bertempur menghadapi lawan di kedua arah M M berlawanan Pemimpin dari salah satu padepokan yang mendukung padepokan ngancas, salah seorang murid M Pudamar yang dianggap sudah M M miliki tingkat ilmu yang cukup M M impin penerangan di bagian belakang padepokan ngancas itu Dengan garangnya ia meneriakan perintah-perintah bagi para cantrik untuk menghancurkan lawan M mereka di kedua sisi itu Wan Tilan Yeang melihat kehadirannya dengan cepat berusaha untif langsung menghadapinya Dim intanya beberapa orang cantrik menyertainya untuk M M buka jalan Agar ia dapat langsung bertemu dengan pemimpin pasukan lawan yang ada di belakang padepokan bajera setah itu Demikian Wan Tilan ada di depannya Maka ia pun segera berteriak Hi, kau kah Yeang M M impin pasukan di bagian belakang ini Yeang bertempur seperti harimau terluka Orang itu mengerutkan dahinya Kemudian ia pun bertanya siapa kau? Apakah kau sengaja menghadapi aku? Aku Wan Tilan, salah seorang cantrik dari padepokan bajera setah Jawab Wan Tilan sambil M M ngangkat pedangnya Bagus kata pemimpin padepokan itu aku sanggatama Salah seorang murid terpercaya M Pudamar yang M M impin padepokan sangganala Bagus jawab Wan Tilan jika demikian Kau dapat M M milih langkah bagi orang-orangmu Bertempur terus dan hancur atau M inggir saja Setan kau Wan Tilan geram sanggatama kau kirakah siapai Begitu sombongnya kau berani menghina aku Tetapi Wan Tilan tertawa Katanya jangan sakit hati jawab Wan Tilan kita berada di peperangan Sanggatama tidak menjawab Tetapi ia telah menembis Arna langsung menyerang Wan Tilan yang telah siap menghadapinya Bahkan Wan Tilan masih tertawa sambil meloncat menghindar Bagus, seranganmu sangat berbahaya Persetan geram sanggatama kau M memang terlalu sombong Jangan M N I E Sali nasibmu bahwa kau tidak akan keluar dari Arna pertempuran ini Kau lihat orang-orangmu terjepit, desis Wan Tilan Tidak Pasukanku adalah Teombak bermata dua Pangkal dan ujungnya akan menghancurkan lawan Jawab sanggatama Wan Tilan tidak menjawab lagi Ia sudah dapat M M bewat lawannya menjadi sangat marah sehingga tidak dapat lagi menahan gejolak perasaannya Serangannya datang bagaikan angin pusaran Tetapi sanggatama tidak sempat M M pergunakan penalarannya sebaik-baiknya karena jantungnya bagaikan terbakar Sejenak kemudian maka keduanya telah bertempur dengan sengitnya Sanggatama yang marah itu M N I E Rang Wan Tilan dengan segenap kemampuannya Ia ingin segera M menghabisi lawannya yang sombong itu Selain dengan demikian ia dapat mengambil lawan yang lain Maka para cantrik pada pokan Bajerasata yang bertempur di belakang pada pokannya itu akan kehilangan ketegaran jiwani jika pemimpinnya telah dibunuhnya Sanggatama M memang seorang yang memiliki kemampuan yang tinggi Namun ia telah berhadapan dengan Wan Tilan Seorang yang telah ditempas secara khusus oleh Mahisa Murti dan Mahisa Pukat justru karena ia M M miliki jalur penguasaan ilmu yang keliru sebelumnya Dengan demikian maka Wan Tilan adalah seorang yang M miliki bekal yang cukup untuk M menghadapi murid terpercaya M pudamar itu Yang bahkan telah M M impin sebuah pada pokan Yeang disebutnya pada pokan Sangganala Dengan demikian maka keduanya pun telah bertempur dengan sengitnya Beberapa orang cantrik dari kedua pada pokan Yeang sedang bertempur itu Berusaha untuk menjaga agar pemimpinnya masing-masing agar tidak mendapat serangan tiba-tiba atau dari belakang Sambil bertempur di sebelah M N I E Blah, para cantrik itu tetap mengawasi kedua orang pemimpin yang sedang bertempur dengan sengitnya itu Sangga Tama M memang menjadi semakin marah ketika serangan-serangannya tidak segera mampu mengakhiri pertempuran itu Ternyata Wan Tilan adalah seorang yang tangkas dan kuat Ia masih tetap saja mampu mengimbangi kecepatan gerak dan kekuatan Sangga Tama Yeang semakin meningkat itu Namun Wan Tilan pun harus mengerahkan kemampuannya pula Murid terpercaya M Pudamar itu mampu bergerak cepat Kekuatannya pun telah m. Ngejutkan Wan Tilan Namun tidak menjadi gentar karenanya Pedang Wan Tilan adalah pedang yang menurut wujudnya terhitung besar dan panjang Tetapi Wan Tilan merasa bahwa pedangnya tidak terlalu berat Apalagi Wancilan yang telah berlatih untuk M.M. pergunakan tenaga cadangannya serta kemampuan untuk M.M. bangunnya M.M. buatnya menjadi seorang yang M.M. buat lawannya berdebar-debar. Dengan pedangnya itu, maka jangkauannya pun M.M. menjadi cukup panjang, sedangkan kekuatan tenaga dalamnya M.M. buat tayunan pedang itu melepaskan kekuatan yang sangat besar. Sang Gatama ketika melihat pedang yang besar itu, merasa bahwa kecepatannya bermain pedang akan dapat mendahului putaran pedang yang besar itu, sehingga serangannya akan dapat menyusup menggapai tubuh Wancilan. Tetapi Sang Gatama M.M. menjadi heran melihat putaran pedang Wancilan. Meskipun pedang itu cukup besar dan panjang, tetapi Wancilan menggerakannya dengan tangkas dan cekatan seperti menggerakkan sebatang lidi saja. Apalagi ternyata pula bahwa ilmu pedang Wancilan cukup M.M. adai untuk melawan ilmu pedang Sang Gatama. Dengan demikian maka pertempuran antara Wancilan dan para cantrik Padepokan Bajeraseta melawan Sang Gatama dari Padepokan Sang Ganala itu semakin lama menjadi semakin sengit. Sementara itu, anak-anak dan orang-orang dari Padukuhan-Padukuhan di sekitar Padepokan Bajeraseta yang datang M.M. bantu, telah bertempur pula dengan kerasnya. Kemampuan mereka bermain senjata, dialasi dengan kebiasaan mereka sehari-hari bekerja keras di sawah, di ladang, di kebun dan di pategalan serta pekerjaan M.M. yang lain telah M.M. buat M.M. menjadi orang-orang yang tangguh di pertempuran. Penaga M.M. mereka cukup besar sementara keterampilan mereka berolah senjata cukup terlatih. Beberapa orang yang bersenjata kapak M.M. besar benar-benar M.M. buat lawan-lawannya berdebar-debar. Kapak itu di tangannya bukan saja di saat-saat mereka berada di M.M. dan perang. Tetapi pekerjaan mereka sehari-hari sebagai tukang belandong yang sering M.M. otong dan M.M. belah pohon-pohon besar sebagai pekerjaan sembilan di samping bertani, M.M. buat mereka sangat akrab dengan watak kapak-kapak mereka. Sementara itu, beberapa orang jaga lembu dan kerbau yang setiap hari bermain-main dengan parang yang tajamnya melampaui pisau pencukur itu pun telah M.M. permainkan senjata mereka dengan tangkasnya. Di sisi lain, Mahisa Semu Yeang muda itu telah mengejutkan pula para cantrik dari Padepokan Ngancas dan para pendukungnya. Mereka tidak mengira bahwa anak Yeang masih nampak sangat muda itu telah memasuki medan pertempuran dengan putaran senjata Yeang mendebarkan jantung. Yang dihadapi oleh Mahisa Semu adalah para cantrik dari Padepokan Ngancas dirukung oleh para cantrik dari Padepokan yang dipimpin oleh Sawung Tunggul, juga salah seorang murid terpercaya dari M.Pudamar. Sawung Tunggul juga meniabut perguruannya dengan perguruan Sawung Tunggul Yeang berada di Padepokan Sawung Tunggul. Sawung Tunggul sendiri M.M.M. juga masih terhitung muda. Tetapi tidak semudah Mahisa Semu. Bahkan Sawung Tunggul sedikit lebih tua dibandingkan dengan Mahisa Murti. Ketika ia bertemu dengan Mahisa Semu di pertempuran, maka dengan heran ia bertanyahi, Anak muda, kenapa kau bermain-main di pertempuran Yeang sengit ini? Kau mulai merendahkan aku sahut Mahisa Semu. Aku tidak berniat merendahkanmu. Tetapi apakah kerjamu di pertempuran ini bertanya Sawung Tunggul? Aku M.M.M.M. sedang melihat pertempuran ini. Jawab Mahisa Semu. Nampaknya para cantrik dari Padepokan Ngancas tidak mempunyai banyak kesempatan. Mungkin jawab Sawung Tunggul tetapi di sini bukan hanya ada para cantrik dari Padepokan Ngancas. Ya, aku tahu. Ada tiga Padepokan Yeang mendukung Padepokan Ngancas. Antara lain adalah Padepokanku. Padepokan Sawung Tunggul, sama seperti namaku sendiri. Nol Mahisa Semu mengangguk-angguk. Sementara Sawung Tunggul bertanya siapa namamu anak muda? Mahisa Semu. Apakah kau juga saudaranya Mahisa Murti? bertanya lawannya Yeang mulai memperhatikan Mahisa Semu. Ya, aku adiknya jawab Mahisa Semu. Sebenarnya lah Sawung Tunggul M.M. menjadi berdebar-debar. Ternyata ia telah bertemu dengan saudara Mahisa Murti yang telah didengar namanya, justru karena saudaranya yang lain, Mahisa Pukat pernah mengalahkan gurunya, M.Pudamar.